Di bawah tarikan kunci gerbang surga, Nityan perlahan naik ke udara. Oh, Roar, raungan yang menggetarkan dunia bergema dari celah-celah ruang yang sangat besar. Tampaknya iblis dari suatu negeri yang tidak dikenal di luar dunia dengan gila-gilaan memanggil jenis mereka. Bahkan kabut ungu hitam yang lebih padat meluncur dari celah spasial, dan mengalir ke alam surga api. Setan-setan yang telah disegel di sekte neraka selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tidak pernah menyerah untuk melarikan diri. Tubuh mereka yang semula keriput berkembang pesat setelah menerima makanan dari kabut ungu hitam. Saat Nityan ditarik ke udara menuju gerbang surga, dia melihat iblis yang awalnya hanya beberapa puluh meter dengan cepat berkembang menjadi sekitar lima puluh meter. Tiba-tiba, iblis itu merobek rantai panjang yang mengikatnya, dan melepaskan diri dari pemenjaraan sekte neraka. Pada saat yang sama, sejumlah besar pedang besar yang berkedip-kedip dengan cahaya warna-warni langsung menebas dari udara. Meretih, setan yang bengkak itu langsung dipotong menjadi potongan-potongan yang cukup besar oleh pedang panjang dan lebar itu. Nityan melayang di sana dengan kaget. Apakah mereka mati? Namun, itu hanya sedetik sebelum matanya melebar lebih jauh. Tidak ada setetes darah pun yang keluar dari tubuh iblis yang terkoyak, dan bongkahan daging tampaknya tetap menjadi vitalitas mereka. Masing-masing dan setiap bagian terus menggeliat, dan naik ke langit, dan akhirnya memasuki celah spasial di mana raungan mengerikan terus-menerus bergema. Nityan tercengang, bahkan itu tidak membunuhnya. Jika itu adalah pejuangki manusia seperti dia, itu akan mati saat tubuhnya dipotong. Namun, iblis itu mempertahankan kekuatan hidup yang kuat, dan bahkan berhasil melarikan diri setelah dipotong-potong. Ekspresi Nityan berubah menjadi sangat serius dan muram, setan-setan ini. Dia tiba-tiba mulai merasa sedikit takut terhadap penduduk asli alam surga api. Saat komentar Livan sebelumnya mengejutkannya, ekspresi aneh tiba-tiba muncul di mata Nityan. Makhluk yang kuat dan menakutkan ini pernah mendominasi alam surga api. Namun, di bawah serangan prajurit ki manusia, makhluk kuat ini akhirnya kalah, dan disegel di dalam sekte neraka sebagai tahanan selama ribuan tahun. Apa makna yang lebih dalam? Prajurit ki manusia yang benar-benar kuat tidak pernah dengan senang hati diinjak-injak oleh siapapun, bahkan makhluk luar sekuat itu. Ketika Kiaoyang, penguasa sekte neraka, melihat iblis membebaskan diri dari batasan formasi penyucian penjebak iblis, wajahnya berubah sedingin es saat dia berteriak. Mulai sekarang, semua sekte dari alam api surga akan persiapkan dirimu untuk kemungkinan serangan balik oleh iblis. Ekspresi semua orang yang ditarik menuju gerbang surga berubah muram karena mereka semua merasakan beban besar yang membebani pikiran mereka. Dari kata-kata Kiaoyang, mereka mendengar informasi yang menakutkan iblis mungkin kembali dan menyerang alam surga api dalam waktu dekat. Menurut Lifan, iblis yang benar-benar kuat yang telah mendominasi domain meninggalkan surga di masa lalu telah lama dibunuh oleh prajurit Kiaoyang sangat kuat. Orang-orang yang telah dipenjarakan di dalam sekte neraka hanyalah orang-orang yang lemah, yang tidak perlu ditakuti. Sekarang ribuan tahun telah berlalu, banyak perubahan telah terjadi dan membentuk kembali alam surga api, hanya menyisakan tujuh sekte besar, dengan sekte neraka menjadi yang terkuat. Sebagian besar pejuang ki yang kuat, yang sebelumnya turun ke alam surga api untuk melawan iblis, telah meninggal, dan yang tersisa tampaknya telah lama meninggalkan dunia. Dengan kekuatan tujuh sekte saat ini di alam surga api, apakah mereka masih memiliki apa yang diperlukan untuk melawan iblis-iblis kuat dari alam lain? Dengan pemikiran ini, Ni Tian melihat ke wajah Kiaoyang yang muram, dan mau tidak mau mulai khawatir. Dia khawatir tentang mereka yang saat ini berada di kota awan hitam, dan dia khawatir tentang Ni Dong Hai, Ni Kian, dan Junior yang dia rasa terhubung, seperti Pan Tao dan Ni Sian. Dia terus-menerus memiliki perasaan bahwa ketika dia membuat dirinya marah melalui pertempuran berdarah di alam surga api, perubahan yang mengguncang surga, penggulingan bumi akan terjadi di alam surga api. Tiba-tiba, kata-kata Huamu mengejutkannya. Huamu pernah berkata bahwa pertanda akan muncul di alam di mana gerbang surga akan muncul, seperti pelarian Earth Flambis. Selanjutnya, perubahan yang lebih besar akan menyerang alam surga api, satu demi satu. Invasi iblis alam luar mungkin merupakan kemungkinan efek samping yang Huamu bicarakan. Kegentingan, suara tulang pecah tiba-tiba bergema dari pintu masuk gerbang surga. Apa sih yang kamu lakukan? Zheng Bin dari Sekte Mismis tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang menusuk. Nitian tersentak kembali dari lamunannya dan berhenti menatap kota megah Sekte Neraka dan Iblis yang melepaskan diri dari belenggu mereka, tetapi lebih memfokuskan semua perhatiannya pada gerbang surga yang dia dekati secara bertahap. Di depan pintu masuk gerbang surga yang bersinar, senyum licik muncul di sudut mulut ahli alam luar panggung surga besar. Mereka telah mencapai pintu masuk gerbang surga, tetapi tampaknya mereka tidak terburu-buru untuk memasuki gerbang surga. Sebaliknya, mereka tiba-tiba mulai menyerang peserta lain. Seorang prajurit ki tahap surga dari Sekte Mistis mist kepalanya dipenggal oleh salah satu prajurit ki asing ketika dia mendekati pintu masuk. Pada saat berikutnya, mayat tanpa kepala dari murid Sekte Mistis jatuh ke tanah. Wajah pucat dan mengerikan, semua pengambil percobaan dari tujuh Sekte, yang mengambang semakin dekat dengan gerbang surga, memandang prajurit ki asing itu dengan tidak percaya. Tak satupun dari mereka berharap bahwa pembunuhan akan terjadi bahkan sebelum mereka melangkah ke gerbang surga. Mereka masih berada di alam surga api. Prajurit ki asing itu benar-benar berani menentang hukum dan prinsip di depan tuan rumah, tanpa memberikan wajah apapun kepada kiaoyang dan Sekte Neraka. Beraninya kau, kiaoyang meraung, marah karena murka. Pembunuhnya adalah seorang pria ramping yang membawa pedang panjang yang dilingkari dengan api hijau. Dia tertawa rendah dan berkata, Kiao senior, pemberontakan iblis baru saja dimulai. Segera, iblis, yang telah menerima iblis itu, akan dapat memperoleh lokasi akurat dari alam surga api. Selanjutnya, iblis yang bahkan lebih kuat dari itu akan membanjiri wilayahmu. Kedatangan mereka akan mengubah alam surga api menjadi neraka di bumi. Pada saat kita keluar dari gerbang surga, tujuh sekte dari wilayahmu mungkin sudah dimusnahkan. Mungkin bahkan kamu tidak akan ada pada saat itu, senior Kiao. Apakah kita perlu memberikan wajah kepada orang mati? Dengan kata-kata ini, dia tertawa keras dan melangkah ke gerbang surga, menghilang dalam sekejap mata. Peserta lain dari domain lain juga memiliki wajah penuh ejekan, seolah-olah mereka merasa bahwa pemberontakan iblis akan sepenuhnya membentuk kembali alam surga api, dan pada saat mereka kembali, tidak satu pun dari tujuh sekte. Akan tetap ada, orang-orang yang akan menggantikan tujuh sekte dan mengambil alih realm of flame heaven adalah iblis gila, haus darah, atau, para pembudidaya kuat yang tidak membuka gerbang surga di wilayah mereka. Apapun yang terjadi, mereka tidak perlu lagi takut membuat marah sekte neraka, atau menderita karena murka Kiao Yang. Di depan gerbang surga, seorang pejuangki gemuk dari alam saringan bumi menyeringai dan tertawa terbahak-bahak ketika dia berkata, Kiao Senior, saya yakin para ahli hebat dari saringan alam bumi memberi tahu Anda tentang pertanda yang akan datang. Bersamaan dengan munculnya gerbang surga, tetapi tidak memberitahumu bahwa pembukaan gerbang surga akan menyebabkan formasi penyucian penjebak iblis kehilangan efek dan menyebabkan iblis-iblis yang di penjara itu melarikan diri, bukan. Tapi kami selalu tahu bahwa pembukaan gerbang surga akan menyebabkan pergolakan yang mengerikan. Banyak kekuatan luar telah meneteskan air liur di atas alam surga api dan menunggu saat yang tepat untuk bergerak. Kamu mengira pembukaan gerbang surga adalah keberuntungan besar bagi wilayahmu, tetapi kenyataannya adalah itu adalah kesempatan bagi kita yang hanya datang sekali dalam seribu tahun. Begitu iblis dari alam luar memusnahkan tujuh sekte, kita akan mengambil alam surga api dari tangan mereka. Bahkan jika kamu menang secara kebetulan, kamu akan terlalu lemah untuk menghentikan kami. Dengan satu atau lain cara, alam surga api akan melihat tuan baru. Anda sebaiknya bersiap untuk itu. Setelah dia selesai berbicara, prajurit ki yang gemuk itu berbalik dan bersiap untuk memasuki gerbang surga. Berdiri di kota megah dengan wajah pucat, kiao yang berteriak, bunuh dia. Setelah mendengar perintahnya, setiap ahli sekte neraka yang dekat dengan gerbang surga, termasuk Zhao Haifeng dan Duanyuan, menerjang maju dalam upaya untuk membunuhnya. Apa terburu-buru, kalian semua akan mati di gerbang surga. Prajurit ki yang gemuk memberi harum dingin, benar-benar mengabaikan serangan mereka, dan menghilang ke gerbang surga. Setelah dia pergi, para pembudidaya asing yang tersisa menatap dengan dingin pada para peserta dari alam surga api, dan berkata, kami akan menunggu kalian semua di sana. Masing-masing dari mereka menyeringai dengan senyum ganas dan menghilang ke gerbang surga, seolah-olah mereka tidak mementingkan para pengambil percobaan dari alam surga api. Sementara itu, ekspresi Li Fan dan Liu Yan berubah menjadi sangat suram. Hal-hal yang dikatakan para pembudidaya asing membuat mereka hampir gemetar ketakutan. Alam surga api, akan diserang oleh iblis-iblis mengerikan dari alam atau domain lain, sementara pejuang ki yang kuat dari alam di mana gerbang surga tidak muncul hanya akan duduk dan menunggu saat yang tepat untuk mengambil alih alam surga. Api surga, pada saat mereka kembali dari gerbang surga, seperti apa alam surga api itu? Mereka benar-benar tidak bisa mempercayainya. Kami tidak akan pergi. Seorang ahli dari sekte neraka berteriak, kami akan tinggal dan melawan iblis. Bodoh amat dengan gerbang surga. Kami tidak akan pergi. Setelah menyadari apa yang akan terjadi pada wilayah mereka, semua pemegang kunci gerbang surga dari tujuh sekte mengeluarkan raungan marah dan menggunakan semua kekuatan mereka untuk meniadakan penarikan kunci gerbang surga. Mereka semua memutuskan untuk menyerah memasuki gerbang surga. Dengan dengusan dingin, kiaw yang berseru, masuk ke sana, dan bunuh orang menyebalkan itu dari alam lain. Tak satu pun dari Anda telah mencapai alam duniawi, jadi tidak ada gunanya bagi kami jika Anda tinggal di sini. Anda mungkin juga membuat terobosan dalam dimensi misterius di gerbang surga. Ketika Anda kembali dengan basis kultivasi yang lebih tinggi dari tiga tahap surga, Anda mungkin dapat melakukan bagian Anda untuk mempertahankan alam surga api. Sekarang masuk sana, kalian semua, ledakan. Pada saat itu, kekuatan isap yang lebih kuat datang dari gerbang surga. Sepertinya gerbang surga sudah lelah menunggu. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Setiap orang yang telah mencoba yang terbaik untuk melawan pengaruhnya, termasuk Nityan, ditarik ke gerbang surga dengan kekuatan yang luar biasa. Memperlihatkan, dalam sekejap mata, Nityan melintas ke gerbang surga. Cahaya warna-warni yang mempesona terus-menerus mendesing olehnya saat dia merasa dirinya ditarik oleh kekuatan yang tak tertahankan, bergerak maju dengan kecepatan yang sangat tinggi. Pada saat yang sama, banyak simbol magis yang tidak diketahui melintas melewatinya seperti bintang jatuh. Karena kecepatan luar biasa saat dia bepergian, Nityan tidak bisa melihat dengan jelas simbol magis yang melintas. Namun, dari apa yang ditangkap matanya, dia percaya bahwa kebanyakan dari mereka ditulis dalam bahasa asing yang tidak dia mengerti, dengan hanya sebagian kecil yang merupakan mahakarya dari para pejuang kikuno manusia. Indranya memberitahunya bahwa dia hanya melayang di dalam terowongan ruang angkasa yang mempesona itu selama beberapa lusin detik. Tak lama kemudian, dia diliputi oleh kekuatan yang meremas, tanpa peringatan apapun. Dia tiba-tiba menjadi pusing, dan tidak dapat melihat hal-hal di sekitarnya. Tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi cahaya yang mengalir yang dilemparkan ke tanah misterius yang sedingin es. Bang, dia mendarat dengan keras di tanah, jatuh jungkir balik beberapa kali sebelum dia bisa secara bertahap menghentikan momentum. Dia membuka matanya dan melihat ke atas. Yang bisa dia lihat hanyalah langit yang dipenuhi bintang-bintang terang. Di matanya, bintang-bintang itu sangat jelas. Mereka berkelap-kelip sambil melepaskan cahaya yang dingin dan sunyi. Beberapa dari mereka tampak sangat jauh dan hanya terlihat sebesar butiran pasir dari tempatnya berdiri. Sementara itu, yang lain tampak cukup dekat dengannya, dan seukuran buah anggur di matanya. Di dalam sungai bintang yang sedingin es, tidak ada matahari atau bulan, hanya bintang-bintang cemerlang yang menghiasi tirai malam. Aku pasti berada di luar alam surga api, gumamnya. Memandang jauh dari langit, dia berbalik dan mengukur sekelilingnya. Dia segera menemukan bahwa tempat dia mendarat adalah batu prismatik besar yang mengambang di dalam sungai bintang. Batu itu tampaknya panjangnya 5 atau 6 mil, dan memanjang cukup jauh kekejauhan. Lebih jauh, ada batu-batu besar yang lebih aneh lagi yang mengambang di dalam sungai bintang-bintang. Dari kelihatannya, mereka mungkin sudah seperti itu selama ribuan tahun. Bentuk batu-batu besar itu semuanya berbeda. Beberapa dari mereka dihubungkan oleh jalur batu yang ramping dan beberapa tidak. Setelah melihat-lihat sebentar, dia menemukan bahwa ada ribuan batu raksasa yang ukurannya sama dengan yang dia pakai, tetapi hanya itu yang bisa dilihat matanya. Mungkin, ada lebih banyak batu di luar yang bisa dia lihat. Dimensi yang penuh dengan meteor. Gumamnya sambil melepaskan gumpalan kesadaran psikis untuk mengamati sekelilingnya lebih hati-hati. Di area di mana kesadaran psikisnya dapat menutupi, dia tidak merasakan aura kehidupan, yang berarti, tidak ada seorang pun di sekitarnya. Dia terkejut. Tidak ada seorang pun di dekatku. Ini tampaknya sangat berbeda dari percobaan dalam dimensi ilusi hijau. Ketika dia berpartisipasi dalam uji coba dimensi ilusi hijau, dia sudah bersama An Ying dan yang lainnya dari sekte harta karun spiritual segera setelah melangkah ke dimensi ilusi hijau melalui gerbang dimensi rahasia. Oleh karena itu, dia telah bersama teman-temannya dan memperoleh pemahaman kasar tentang wilayah itu dari An Ying saat uji coba dimensi ilusi hijau dimulai. Namun, sekarang, ketika dia melewati gerbang surga, kekuatan misterius telah memisahkan semua orang. Sama seperti dia, murid-murid lain dari tujuh sekte dari alam surga api kemungkinan besar telah mendarat di meteor yang berbeda. Tiba-tiba, kecemasan tentang keselamatan Li Fan, Liu Yan, dan An Xi muncul di hatinya. Jika mereka tidak beruntung dikirim ke area yang sama dengan ahli panggung surga besar dari alam lain, mereka bisa langsung terbunuh. Suara mendesing, angin kencang yang sangat dingin bertiup dari sungai bintang yang sedingin es. Ini sangat dingin. Ketika angin dingin bertiup, dia bahkan merasakan dagingnya menjadi sedikit kaku dan rambut serta alisnya membentuk sedikit embun beku. Dia buru-buru menyalurkan kekuatan spiritualnya untuk menahan rasa dingin. Pada saat itu, dia memiliki penemuan mengejutkan lainnya tidak ada sedikitpun ki spiritual surga dan bumi di udara yang bisa dia gunakan. Yang bisa dia rasakan di udara hanyalah kedinginan, dan tidak ada sedikitpun ki spiritual yang bisa ditarik ke dalam pusaran kekuatan spiritual di laut spiritualnya. Ini berarti bahwa jika dia ingin mendapatkan kekuatan spiritual di dalam tanah misterius yang sedingin es ini, satu-satunya pilihan yang dia miliki adalah berkultivasi dengan bantuan batu roh. Tanpa batu roh, dia tidak akan bisa mengisi kembali kekuatan spiritual yang dia keluarkan. Meretih, giginya bergemeletuk saat dia tanpa henti mengeluarkan kekuatan spiritual untuk mengalirkan arus hangat ke atas dan ke bawah tubuhnya. Satu jam kemudian, angin sedingin es akhirnya berhenti. Namun, dia menemukan bahwa dia telah menggunakan 20% dari kekuatan spiritualnya dalam waktu yang singkat. Dia berdiri di tempatnya, tercengang. Bisakah gravitasi di sini juga sangat kuat? Dia sangat menyadari bahwa gravitasi yang berlebihan juga bisa menjadi beban yang sangat kuat di tubuhnya. Jika gravitasi di tempat ini sekuat tanah misterius yang dibawa oleh inti darah, dia takut dia tidak akan bisa bergerak dengan bebas, apalagi menahan amarahnya sendiri. Dengan kecurigaan dalam pikirannya, dia memutuskan untuk melihat apakah dia bisa melompat. Suara mendesing. Dia naik 10 meter ke udara. Gravitasi di sini jauh lebih lemah daripada alam surga api. Setelah mendarat, dia dengan lembut mengetuk tanah batu dan tubuhnya terbang lagi ke udara. Tepat saat dia jatuh, sebuah suara yang familiar tiba-tiba bergema dari jauh. Ni Tian. Ni Tian melihat ke arah suara dan melihat Zheng Bin dari sekte mist-mist. Zheng Bin juga sendirian, dan dia saat ini berada di sisi batu coklat yang menonjol yang berjarak sekitar seribu meter darinya. Jelas, Zheng Bin sengaja menyembunyikan dirinya di balik batu itu, seolah-olah dia takut ditemukan oleh siapapun. Hanya ketika Ni Tian melompat ke udara, Zheng Bin memperhatikannya dan tidak bisa tidak berteriak padanya. Zheng Bin melihat bahwa Ni Tian juga memperhatikannya, dan kemudian merendahkan suaranya saat dia berkata, melambai padanya, Hei! Hati-hati! Jangan mengekspos dirimu sendiri! Ni Tian, yang baru saja mendarat, dengan lembut mengetuk tanah, dan sekali lagi tubuhnya menjadi seperti kapas saat dia dengan cepat melayang ke arah Zheng Bin. Dia adalah satu-satunya orang yang masih hidup yang Ni Tian lihat sampai sekarang. Karena jarak antara dia dan Zheng Bin melebihi jangkauan kesadaran psikisnya, dia tidak merasakan keberadaannya sebelumnya. Sekarang dia telah melihatnya, dia ingin berkomunikasi dengan Zheng Bin. Dalam hati, dia memandang Zheng Bin secara berbeda dari Pantau, karena dia bukanlah seorang teman yang telah berbagi cobaan dan kesengsaraan dengannya. Ketika mereka berada di dimensi ilusi hijau, serta pegunungan api merah, Zheng Bin telah berulang kali menarik diri ketika mereka menghadapi bahaya. Namun, Ni Tian juga tidak menyimpan dendam padanya. Dia dan Zheng Bin seperti orang asing yang disatukan secara kebetulan. Mereka tidak akrab satu sama lain, dan dia biasa bertindak untuk kepentingannya sendiri dan menyebabkan masalah bagi orang lain, jadi keengganan Zheng Bin untuk mengambil konsekuensi yang dia timbulkan dapat dimengerti. Dia mencoba beradaptasi dengan medan gravitasi yang secara signifikan berbeda dari alam surga api saat dia melayang menuju Zheng Bin. Beberapa detik kemudian, dia tiba. Setelah dia tiba, Zheng Bin tampak cemas saat dia merendahkan suaranya untuk memperingatkan Ni Tian, men. Anda seharusnya tetap low profile. Apakah kamu tahu bahwa pembunuhan diperbolehkan di antara semua orang yang telah melangkah ke gerbang surga, dan tidak ada hukuman yang akan diterapkan? Dengan terbang ke langit, Anda telah mengekspos diri Anda sendiri. Jika orang lain melihat Anda, mereka pasti akan datang untuk membunuh Anda dan menjarah barang-barang Anda. Dengan bertindak begitu sembrono, kamu sebenarnya menempatkanku dalam bahaya juga. Zheng Bin sudah mulai menyesal melambai ke arah Ni Tian, yang membuat Ni Tian datang. Ni Tian berpikir sejenak, dan menyadari bahwa apa yang dikatakan Zheng Bin masuk akal. Dia berkata sambil tersenyum, maaf. Zheng Bin tidak mengatakan apa-apa, tetapi lebih berkonsentrasi mengamati sekeliling secara diam-diam. Hanya setelah beberapa saat kemudian, ketika dia tidak menemukan jejak siapapun yang datang dan percaya bahwa tidak ada yang menemukannya, dia diam-diam menghela nafas lega. Ekspresi Zheng Bin berubah muram dan dia menjelaskan dengan suara rendah, saya tidak menyangka tempat ini benar-benar tidak memiliki ki spiritual surga dan bumi, yang berarti bahwa kita hanya memiliki batu roh yang dapat diandalkan untuk memulihkan spiritual kita. Kekuatan setelah pertempuran, mulai sekarang, batu roh, pil obat, dan makanan akan menjadi kebutuhan yang orang akan bunuh. Jika Anda ingin tetap hidup di sini, Anda harus mendapatkan makanan, batu roh, dan pil obat dalam jumlah besar. Ini akan menjadi alasan yang cukup bagi dua orang untuk memulai pertarungan mematikan saat mereka bertemu. Terutama antara orang-orang yang tidak saling mengenal. Ni Tian mengangguk. Iya, ide yang sama baru saja terpikir olehku. Zheng Bin melambaikan tangannya dan merundukkan tubuhnya saat dia memimpin jalan secara diam-diam. Ikuti saya, saya akan menunjukkan sesuatu yang baru saja saya temukan. Kegembiraan terlihat di wajahnya. Bingung dan penasaran, Ni Tian mengikutinya karena dia ingin melihat apa yang membuat Zheng Bin begitu berhati-hati dan bersemangat. Di permukaan meteor yang dingin dan keras, tergeletak mayat yang telah membusuk entah sudah berapa tahun. Itu memiliki kulit hijau tua dan jelas bukan dari ras manusia. Ia bahkan memiliki ekor sepanjang satu meter. Daging di ekornya sudah lama membusuk, dan yang tersisa hanyalah tulang putih pucat. Ujung tulang ekor mirip dengan garpu tajam, yang menusup ke tanah. Bahkan setelah terbuang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, itu masih berkedip-kedip dengan lampu hijau redup, dan sepertinya masih ada energi yang terkandung di dalamnya. Apakah ini? Ni Tian mengamatinya untuk waktu yang lama dan mengerutkan kening ketika dia berkata, tubuh ras orang luar. Zeng Bin menganggup dan dengan lembut berkata, saya telah tinggal di alam surga api sepanjang hidup saya, jadi saya belum pernah melihat orang luar sebelumnya. Namun, ini jelas bukan manusia, dan dia sudah mati entah sudah berapa tahun, tapi ekornya masih memiliki energi kuat yang berfluktuasi di dalamnya. Ni Tian bingung. Mengapa kamu begitu bersemangat untuk menunjukkannya kepadaku? Energi yang terkandung dalam ekor itu membawa kekuatan hidup yang kuat, dan kekuatan hidup itu sangat luar biasa. Zeng Bin diam-diam mengamati sekelilingnya lagi saat dia berbicara, seolah dia khawatir mereka akan ditemukan. Aku ingin memotong ekornya, tapi aku agak takut. Takut? Ni Tian bertanya, itu pasti sudah lama mati, apa yang harus ditakuti? Zeng Bin tertawa getir, aku sudah mencoba, saya tidak bisa memotong ekor itu dengan alat spiritual saya. Meskipun tidak ada apa-apa selain tulang yang tersisa di ekor itu, itu masih sangat kuat. Kau tidak memintaku melakukan itu untukmu, kan? Ni Tian menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, aku juga tidak memiliki sesuatu yang cukup tajam. Zeng Bin menatapnya dengan ekspresi kerinduan di matanya. Kamu adalah murid Wu Ji. Jangan bilang bahwa Tuhanmu tidak memberimu alat spiritual peringkat tinggi. Tanpa ragu-ragu, Ni Tian menggelengkan kepalanya lagi, tidak. Sebelum dia melangkah ke gerbang surga, Wu Ji memang memberinya banyak benda ajaib yang menyelamatkan jiwa, tetapi tidak ada yang tajam. Wu Ji mengatakan kepadanya bahwa karena dia sudah memiliki armor naga api tingkat penyalurannya, yang perlu dia lakukan hanyalah bersabar dan meluangkan waktu untuk membangun hubungan yang mendalam dengan jiwa armor naga api. Di masa depan, Flame Dragon Armor akan membantunya mendapatkan semua yang dia inginkan. Dengan armor naga api yang dimilikinya, dia tidak membutuhkan alat spiritual lain. Oh, jika kamu benar-benar tidak memilikinya, maka baiklah. Zheng Bin memiliki wajah penuh kekecewaan. Di matanya, Ni Tian hanya enggan membantunya, dan itu saja. Dia juga sangat menyadari bahwa dia dan Ni Tian tidak benar-benar berteman, dan dia bahkan telah meninggalkan Ni Tian lebih dari satu kali di masa lalu. Sebagai imbalannya, ketika dia dan Han Xin terjebak di pegunungan Scarlet Flame, Ni Tian dan yang lainnya tidak menghentikan Thunder Beast untuknya dalam perjalanan keluar dari sana. Oleh karena itu, dia merasa wajar jika Ni Tian mengambil sikap seperti itu. Zheng Bin tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebagai gantinya, dia berjongkok di samping ekor mayat orang luar, dan mengeluarkan pedang tajam. Tidak mau menyerah, dia mengayunkan pedang ke arah ekor. Mendering, percikan putih dan hijau menyembur keluar dari ekornya segera setelah pedangnya mengenainya. Ni Tian melihat lebih dekat ketika Zheng Bin mencoba, dan menemukan bahwa ketika pedangnya mendarat di salah satu tulang, lampu hijau samar yang berkedip di ekor tiba-tiba menjadi cerah. Gelombang energi misterius yang dipenuhi dengan kekuatan hidup yang kuat tiba-tiba mengalir keluar dari tulang itu, seolah memperkuat tulang itu. Tebasan itu bahkan tidak meninggalkan bekas di tulangnya. Sebaliknya, Zheng Bin sedikit terhuyung-huyung, mencoba yang terbaik untuk memegang pedangnya. Ia tetap tidak mau menyerah. Karena dia tidak bisa mematahkan tulang itu, dia mengangkat pedangnya sekali lagi dan mencari tulang ekor lainnya. Mendering-mendering-mendering-mendering. Namun, setiap kali pedangnya jatuh, tulang-tulang itu bersinar dengan lampu hijau. Setiap kali, lampu hijau mengimbangi momentum serangan dan tebasan pedang Zheng Bin. Pada saat pedangnya bersentuhan dengan tulang ekor, kekuatan spiritual di dalam pedangnya sudah aus, dan bilahnya sepertinya telah kehilangan ujungnya. Yah, itu menarik, penasaran, Ni Tian menyipitkan matanya saat dia dengan cermat memeriksa tulang ekor, merenungkan metode apa yang harus dia gunakan untuk mematahkan perlawanan dari kekuatan hidup yang kuat dari sendi itu. Dia diam-diam mengirim untayan kesadaran psikis ke gelang pegangannya, dengan maksud untuk menemukan peralatan yang bisa mematahkan pertahanan diri tulang itu. Sayangnya, selain Flame Dragon Armor, dia tidak menemukan alat spiritual lain yang bisa dia gunakan. Dan Flame Dragon Armor saat ini dalam mode tidak aktif, menyempurnakan energi yang diperolehnya dari Air Flame Crystal Strings dan menyembuhkan kerusakannya. Dia tidak mungkin membangunkannya dari tidurnya hanya untuk mencoba memutuskan ekornya. Selain itu, Flame Dragon Armor adalah harta yang sangat berharga dari tingkat Spirit Channeling, dan itu berasal dari Realm of Dark Underworld. Baik tuannya Wuji dan Hua Mu telah memperingatkannya agar tidak menggunakan armor naga api kecuali jika itu adalah situasi hidup atau mati, untuk mencegah fakta bahwa dia memilikinya agar tidak bocor, yang kemungkinan besar akan menarik perhatian yang tidak perlu dari alam. Dari dunia bawah gelap, dia tidak bisa menemukan solusi yang baik, jadi tidak mengatakan apa-apa. Kamu terus mencoba, dan aku akan pergi memeriksa perimeter. Dengan kata-kata ini, dia berpisah dengan Zheng Bin. Setelah mendengar peringatan Zheng Bin, dia tidak lagi berani melompat ke langit. Dia mencoba mengendalikan tubuhnya dan beradaptasi dengan gravitasi. Dengan langkah ringan dan cepat, dia bergerak di atas meteor prismatik tempat dia dan Zheng Bin berada. Meteor itu hanya selebar 5 atau 6 mil, dan tak lama kemudian, dia menutupi setiap incinya. Saat dia melakukannya, dia menggunakan kesadaran psikisnya untuk memindai sekeliling. Dia yakin bahwa tidak ada orang lain di meteor prismatik kecuali Zheng Bin dan dirinya sendiri. Tidak lama kemudian, dia berhenti di tepi meteor. Sebuah tonjolan batu ramping, yang panjangnya beberapa ratus meter, menikam secara horizontal ke meteor lain yang bahkan lebih besar dari yang dia tempati, menghubungkan keduanya. Tonjolan batu ramping hanya selebar satu kaki. Jika dia mau, dia bisa pergi ke meteor lain melalui jalur batu. Namun, dia tidak melakukannya. Sebelumnya, ketika angin dingin bertiup, dia telah menghabiskan banyak kekuatan spiritualnya untuk menahan dingin. Dengan pelajaran yang dia ambil dari pertempuran dalam dimensi ilusi hijau, dia tahu bahwa basis kultifasinya rendah untuk memulai. Jika dia tidak bisa mempertahankan kondisi puncaknya, dia pasti akan menderita kerugian yang mengerikan ketika dia bertemu dengan orang asing. Oleh karena itu, dia duduk di tanah dan mengeluarkan batu roh yang diberikan oleh tuannya Wu Ji, dan dengan mantra pemurnian Qi, dia mulai memulihkan kekuatan spiritual yang telah hilang. Selama proses tersebut, dia mengeluarkan medali perintah tuannya dari gelang pegangannya. Ketika kekuatan spiritualnya pulih sepenuhnya, dia mengirim seutas kekuatan psikisnya ke medali komando untuk memeriksa tiga mantra spiritual yang telah dicapu Wu Ji di dalamnya. Menurut instruksi Wu Ji, dia bisa memilih salah satu dari mereka atau ketiganya untuk berkultifasi. Dalam perjalanannya ke Sekten Raka, dia hanya melirik mereka sebentar karena kurangnya waktu, dan tidak benar-benar membacanya. Sekarang dia untuk sementara aman di dimensi yang dingin dan misterius ini, dia ingin memanfaatkan kesempatan baik ini untuk dengan cepat menguasai mantra spiritual, untuk meningkatkan kekuatan pertempurannya. Mantra Roh Api, Mantra Roh Ilusi, Mantra Air Lembut. Sampai sekarang, dia masih belum memiliki petunjuk tentang atribut kultifasinya, dan dengan demikian tidak tahu ke arah mana kultifasinya akan turun di masa depan. Dia pernah bertanya pada Wu Ji tentang hal itu. Menurut Wu Ji, bukanlah hal yang buruk jika seseorang tidak memiliki atribut kultifasi tertentu. Orang tanpa atribut khusus dapat memilih banyak jenis mantra spiritual untuk diolah, dan mereka akan dapat mengolah jenis apapun sampai batas tertentu. Ini adalah hak istimewa yang dimiliki orang-orang tanpa atribut kultifasi khusus. Namun, kelemahan mereka juga sangat jelas. Jika orang tanpa atribut kultifasi tertentu ingin mengolah mantra spiritual dari atribut tertentu, kecepatan kultifasi mereka akan jauh lebih lambat daripada mereka yang memiliki atribut yang cocok. Tidak hanya itu, mereka juga membutuhkan lebih banyak energi dan waktu untuk memahami kedalaman mantra spiritual tertentu. Misalnya, karena Ansiyi memiliki api sebagai atribut kultifasinya, dia akan meningkat pesat dan mencapai pemahaman yang mendalam tentangnya jika dia mengolah mantra roh api. Jika dia mengolah mantra roh api, peningkatannya akan jauh lebih lambat, sampai-sampai dia tidak memiliki harapan untuk mencapai puncak penguasaan api dalam hidupnya. Namun, jika Ansiyi, yang memiliki atribut api, tidak mengolah mantra roh api, tetapi mempelajari mantra air lembut sebagai gantinya, itu akan sangat sulit baginya. Lebih jauh lagi, dibandingkan dengan orang seperti Nityan, yang tidak memiliki atribut khusus, mengetahui bahwa mantra akan berkali-kali lebih berbahaya, sedemikian rupa sehingga dia bahkan bisa jatuh ke dalam penyimpangan Ki, karena konflik antar atribut. Di sisi lain, meskipun seseorang tanpa atribut khusus dapat mengolah semua jenis mantra spiritual, peningkatan mereka dengan setiap jenis mantra akan agak lambat. Mereka mungkin tidak dapat memahami misteri mendalam di dalam mantra-mantra spiritual itu sepanjang hidup mereka. Umur manusia terbatas, yang akan menyebabkan orang tanpa atribut kehabisan tahun dan mati karena ketidakmampuan mereka untuk memahami kebenaran mendalam dari atribut tertentu dan menerobos ke alam yang lebih tinggi. Ini juga alasan mengapa tujuh sekte utama alam surga api akan selalu memilih anak-anak muda yang terlahir dengan atribut kultivasi sebagai murid mereka. Setelah itu, mereka akan memberikan mantra atribut yang cocok kepada anak-anak dan membiarkan mereka terus-menerus menerobos dengan kecepatan cepat karena hanya dengan cara itu mereka dapat meningkatkan rentang hidup mereka dan dengan demikian terus berkultivasi. Nityan berpikir sejenak dan segera mengambil keputusan, armor naga api pasti dikaitkan dengan api, jadi kurasa sebaiknya aku mengolah mantra roh api terlebih dahulu. Segera setelah dia memilih mantra roh api sebagai yang pertama untuk dikultivasi, dia mulai mempelajarinya dengan sepenuh hati. Budidaya setiap mantra spiritual yang memiliki atribut khusus membutuhkan ki spiritual yang unik dari surga dan bumi. Tentu saja, mantra roh api tidak terkecuali. Budidaya mantra roh api membutuhkan pembudidaya untuk menyerap ki spiritual yang mengandung kekuatan api dan perlahan-lahan menggabungkannya ke dalam laut spiritual. Ki spiritual surga dan bumi di banyak alam dan domain mengandung energi dari atribut yang berbeda. Misalnya, di pegunungan Scarlet Flame Mountain, tempat sekte harta karun spiritual bermarkas, energi spiritual di udara membawa kekuatan api yang kuat. Itu juga alasan mengapa prajurit ki yang dikaitkan dengan api dari sekte harta karun spiritual, serta pemalsu peralatan, dapat menggunakan kekuatan api di dalam pegunungan Scarlet Flame untuk mengolah mantra spiritual yang dikaitkan dengan api. Bagi mereka yang tidak memiliki atribut kultivasi khusus untuk mempraktikkan mantra spiritual yang dikaitkan dengan api, hal pertama yang harus mereka lakukan adalah membuka area di dalam lautan spiritual mereka untuk menampung kekuatan api. Nityan saat ini berada di sungai bintang sedingin es yang jauh dari wilayahnya sendiri, di mana tidak ada sedikit pun ki spiritual di udara, apalagi kekuatan api. Oleh karena itu, lingkungan sangat tidak cocok baginya untuk mengolah mantra roh api di dalam tanah misterius yang sedingin es ini. Untungnya, dia sebelumnya telah memperoleh sejumlah besar kristal api ketika dia berada di pegunungan Scarlet Flame. Kristal api kelas premium tingkat 2 adalah bahan roh yang mengandung kekuatan api yang kaya, dan memiliki peringkat yang jauh lebih tinggi daripada permata flame cloud. Kristal api lebih dari cukup untuk digunakan sebagai sumber energi untuk budidaya mantra roh api. Suara mendesing. Kristal api seukuran telapak tangannya terbang keluar dari gelang pegangannya segera setelah dia mengirim gumpalan keinginan ke dalamnya. Dia memegang kristal api di telapak tangannya dan menyadari bahwa itu hangat. Kemudian dia mulai mengoperasikan mantra roh api untuk mengeluarkan kekuatan api di dalam kristal api. Mendesis. Mendesis. Seperti benang merah, helai demi helai aura api yang bisa dilihat dengan mata terbuka terbang keluar dari kristal api dan memasuki telapak tangannya. Dia menggunakan mantra roh api untuk terus menyalurkan untayan kekuatan api ke meridian di tangannya, dan kemudian membimbing mereka untuk mengalir di sepanjang meridian itu ke laut spiritualnya. Di dalam laut spiritualnya yang putih dan berkabut, pusaran kekuatan spiritual awalnya berputar dengan kecepatan rendah, tetapi dengan masuknya kekuatan api, tiba-tiba dipercepat. Beberapa titik cahaya api mulai berkedip di dalam kabut putih. Titik-titik cahaya yang berapi api itu adalah kekuatan api yang diatarik keluar dari kristal api. Begitu bintik-bintik kekuatan api yang tersebar memasuki laut spiritualnya, mereka mengalir secara terpisah, tidak bergabung dengan energi spiritual yang sudah ada di sana. Dia duduk dalam diam, merasakan proses dia terus-menerus mengeluarkan kekuatan api dari kristal api dengan perhatian penuh. Selama proses tersebut, ia mengalami sensasi terbakar yang semakin intens dari meridiannya saat kekuatan api mengalir di dalamnya. Meridiannya tidak pernah memiliki aliran kekuatan api di dalamnya sebelumnya, jadi dia mengalami rasa sakit selama periode awal proses ini. Namun, dia juga menyadari bahwa tubuhnya secara bertahap beradaptasi saat kekuatan api mengalir melalui meridiannya. Untayan kekuatan api yang melayang keluar dari kristal api sehalus benang halus. Kekuatan api yang terkandung di dalamnya terbatas, dan tidak cukup untuk mengembun dan mengambil bentuk. Oleh karena itu, itu tidak akan benar-benar membakar dagingnya. Mengikuti penyerapan kekuatan apinya yang terus-menerus, cahaya yang dipancarkan flame kristal berangsur-angsur menjadi kusam. Sebaliknya, di dalam area kecil di laut spiritualnya, titik-titik api berkumpul dan tumbuh semakin kental, diam-diam membentuk sekelompok kecil api. Awalnya hanya sebesar ibu jari. Namun, sepertinya menerangi seluruh lautan spiritualnya saat berkedip dengan cahaya yang terang dan berapi-api. Saat kekuatan api terus menyatu ke dalamnya, sekelompok kecil api perlahan meluas. Nitian menggunakan kesadaran psikisnya untuk melindungi kumpulan api dengan hati-hati, takut sesuatu akan terjadi padanya. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, sekelompok kecil api telah berkembang dari ukuran ibu jari menjadi ukuran kepalan tangan. Kegentingan. Juga pada saat inilah kristal api di tangannya tiba-tiba hancur. Setelah terbangun dari kultivasinya, dia untuk sementara menarik kembali perhatiannya dari fluktuasi dalam laut spiritualnya, dan melihat ke bawah untuk melihat lebih dekat pada flame kristal. Flame kristal kelas 2 premium tampaknya telah benar-benar kehabisan kekuatan api. Kristal api kelas premium tingkat 2 bahkan tidak menyebabkan perubahan nyata terjadi di laut spiritualku, gumamnya dan mengeluarkan kristal api lain dari gelang pegangannya tanpa ragu-ragu. Sekali lagi, dia membenamkan dirinya dalam kultivasi. Kegentingan. Beberapa saat kemudian, kristal api itu juga pecah berkeping-keping. Pada saat itu, kumpulan api yang terbentuk di laut spiritualnya telah tumbuh dari ukuran kepalan tangan menjadi ukuran 2 kepalan tangan. Dia terus berkultivasi dengan metode yang sama dan mengeluarkan kristal api ketiga untuk menyerap kekuatan api yang ada di dalamnya, seolah-olah dia lupa tentang makan dan tidur. Dalam dimensi sedingin es tempat nitian berada, tidak ada siang atau malam hari. Yang ada di langit hanyalah bintang-bintang bersinar yang tak terhitung jumlahnya. Dia benar-benar lupa waktu dan lupa bahwa dia saat ini berada di gerbang surga, berpartisipasi dalam persidangan yang kejam. Dia benar-benar terbawa saat dia berlatih mantra roh api. Satu demi satu, banyak kristal api dikeluarkan sebelum mereka hancur dalam waktu singkat. Ketika dia mengeluarkan setengah dari kekuatan api di dalam kristal api ke-20, pancarannya sedikit redup, dan kumpulan api di dalam lautan spiritualnya telah bertambah besar 10 kali lipat, sebuah perubahan tiba-tiba terjadi. Tiba-tiba, aura merah mulai melonjak di dalam gugusan api, yang sudah cukup besar, membuatnya tampak meresahkan dan tidak teratur. Nithian, yang telah menantikan perubahan, sangat gembira alih-alih terkejut. Dia tahu bahwa jika seseorang seperti dia, yang tidak memiliki atribusi khusus, ingin mengolah mantra spiritual dari atribut tertentu, mereka harus memadatkan pusaran baru di dalam laut spiritualnya. Dia memiliki pengalaman serupa ketika dia menerobos dari tahap pemurnian Ki ke tahap surga kecil. Karena itu dia tidak dengan sengaja menghentikan gelombang tidak teratur di dalam klaster api. Justru sebaliknya, dia benar-benar membuka dirinya dan terus menggunakan mantra roh api untuk menyerap kekuatan api di dalam kristal api. Pada saat itu, dia menyadari bahwa kekuatan api yang terus dia salurkan ke laut spiritualnya langsung menuju ke gugusan api. Karena lebih banyak kekuatan api yang dimasukkan ke dalam kelompok api, itu menjadi semakin ganas dan tidak teratur. Dia hanya diam-diam merasakan perubahan sebagai pengamat dan tidak melakukan apapun untuk meredam gerakannya. Setelah beberapa saat, percikan api tiba-tiba keluar dari kumpulan api, menyebabkan aura kabut merah melayang keluar darinya. Ketika gerakan di dalam kelompok api tidak bisa lagi menjadi hirup pikuk, kabut yang mengandung kekuatan api sepertinya tiba-tiba menemukan hukum yang harus diikuti dan metode untuk beroperasi. Dia menyaksikan ketika kumpulan api hancur saat memercikan percikan api dan memuntahkan kabut yang membakar. Kemudian, itu mulai membentuk kembali sebagai pusaran. Tak lama kemudian, pusaran merah kecil yang baru secara bertahap terbentuk di dalam laut spiritualnya. Dibandingkan dengan pusaran yang telah sepenuhnya dibuat dari ki-spiritual surga dan bumi, pusaran baru itu lebih rendah dalam ukuran dan jumlah kekuatan yang bisa dikandungnya. Pusaran kekuatan api lebih dari 10 kali lebih kecil dari pusaran kekuatan spiritual. Tapi tidak peduli seberapa kecil itu, selama pusaran kekuatan api terbentuk, itu akan mengembang mengikuti infus kekuatan api yang lebih banyak. Pembentukan pusaran kekuatan api menandakan bahwa dia telah menyelesaikan langkah pertama dan terpenting dalam mengolah mantra roh api. Mulai sekarang, dia akan dapat menggunakan kekuatan api di dalam material roh yang dikaitkan dengan api untuk secara bertahap memperkuat dan memperluas pusaran kekuatan apinya. Setelah menyelesaikan langkah pertama mengolah mantra roh api, Nityan mengeluarkan semua kristal api yang tersisa dari dalam gelang pegangannya, hanya tujuh kristal api yang tersisa sekarang. Melihat satu-satunya kristal api yang tersisa, dia diam-diam mengerutkan kening ketika dia menyadari bahwa jika dia ingin terus mengolah mantra roh api dalam dimensi misterius yang sedingin es ini, tujuh kristal api itu masih jauh dari cukup. Pada saat itu, dia memikirkan An Si Yi dan Jiang Ling Su. Mereka berdua juga telah mengumpulkan sejumlah besar kristal api ketika mereka berada di pegunungan Scarlet Flame. Jika dia bisa bertemu mereka dan meminjam beberapa kristal api dari mereka, dia mungkin bisa terus berkultivasi untuk waktu yang lebih lama. Selanjutnya, dia percaya bahwa tidak peduli apakah itu An Si Yi atau Jiang Ling Su, salah satu dari mereka akan bersedia meminjamkan beberapa kristal api mereka selama dia memintanya. Saat dia sedang merenung, Zheng Bin diam-diam mendekatinya, ekspresinya jelas gelisah, Nityan. Nityan terkejut, ada yang salah. Saat kamu berkultivasi, aku pergi ke meteor lain di mana aku menemukan banyak mayat. Ekspresi bingung muncul di mata Zheng Bin. Betulkah? Nityan bertanya, lebih banyak orang luar yang mati. Zheng Bin segera menggelengkan kepalanya dan berkata dengan agak panik, tidak, bukan orang luar. Mereka adalah prajuritki manusia yang mati. Dua dari mereka berasal dari sekte mist-mist, dan keduanya memiliki basis kultivasi tahap surga. Sisanya tampaknya adalah murid dari sekte darah dan sekte hantu. Dan orang yang memiliki basis kultivasi tertinggi tampaknya berada di tahap surga yang lebih besar. Tubuh mereka sedingin es. Mereka pasti sudah mati selama beberapa waktu ketika saya menemukannya. Semua yang mereka miliki di jarah, termasuk gelang milik mereka. Aku yakin orang-orang dari alam lain sudah mulai bergerak melawan kita. Mungkin tidak akan lama sebelum mereka menemukan kita. Ketakutan memenuhi mata Zheng Bin. Meteor mana yang kamu bicarakan? Nityan bertanya dengan wajah muram. Zheng Bin mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah meteor raksasa yang jauh yang dipisahkan dari mereka oleh enam meteor. Yang itu, Nityan meliriknya dan menghitung dalam hatinya. Dia percaya itu akan memakan waktu setidaknya beberapa jam untuk sampai ke meteor tempat dia berada dari yang itu. Wajahnya tiba-tiba berubah menjadi gelap seperti lautan terdalam. Pada meteor besar di dalam sungai Es Bintang, seorang pria gemuk dari Realm of Earth Saringan memiliki seringai licik di wajahnya saat dia tertawa kejam. Ada tiga gelang pegangan di tangan kirinya yang gemuk dan berjari pendek. Dia mentransfer setiap item di dalamnya ke dalam gelang pegangannya sendiri. Berbaring tepat di sebelahnya adalah tiga orang berpakaian abu-abu, yang, dari cara mereka berpakaian, jelas merupakan prajurit ki dari sekte Graifel. Dua dari mereka berada di tahap surga akhir dan satu di tahap awal surga besar. Ketiganya memiliki kepala terpisah dari tubuh mereka dan bagian mereka yang terpenggal tersebar di permukaan coklat meteor. Dari kelihatannya, mereka telah meninggal belum lama ini. Pria gemuk dari alam saringan bumi bernama Jiapeng. Setelah dia memindahkan semua barang ke dalam gelang pegangannya sendiri, dia menggelengkan kepalanya, dan matanya yang kecil dan bulat berkedip-kedip dengan tatapan menghina dan dingin. Membunuh tiga lainnya, sulit untuk percaya bahwa sekte Graifel adalah salah satu dari tujuh sekte utama dari alam surga api. Mereka sangat mengejutkan lemah. Saya khawatir sekte yang lemah ini hanya bisa bertahan di alam surga api. Jika sekte lemah seperti itu berada di alam saringan bumi, itu akan lama dimusnahkan. Sekte neraka itu jelas memiliki kekuatan untuk melenyapkan enam sekte lainnya dan mengambil alih seluruh alam surga api, tetapi mereka memilih untuk tidak melakukannya. Tampaknya mereka hanya menggunakan enam sekte lainnya sebagai teman bermain untuk junior mereka. Rupanya, hanya pengambil percobaan dari sekte neraka yang akan cukup kuat untuk membuatku tertarik. Dia bergumam pada dirinya sendiri sambil melepaskan gumpalan kesadaran psikisnya untuk memindai sekelilingnya untuk mencari tanda-tanda kehidupan. Oke, sudah selesai. Aku sudah menghabisi semua orang di meteor ini. Sudah waktunya untuk pindah ke yang lain. Dengan kata-kata ini, tubuhnya yang gemuk dan seperti bola tiba-tiba terangkat ke udara dan menuju meteor di dekatnya. Tampaknya dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri. Seolah-olah dia tidak takut mengekspos dirinya dengan melompat begitu tinggi ke udara. Di matanya, hanya para pembudidaya asing yang dia kenal dengan baik yang akan dianggap sebagai lawan yang layak untuknya. Beberapa dari mereka telah mencapai saling pengertian sebelum mereka melakukan perjalanan ke alam surga api. Para tetua sekte tempat mereka berasal telah berbicara secara pribadi satu sama lain. Mereka memandang alam surga api sebagai target mereka dan bersiap untuk secara bertahap mengukir alam surga api setelah invasi iblis. Tetua sekte mereka bahkan telah membuat rencana terperinci tentang bagaimana membagi wilayah mereka di alam surga api di masa depan. Ini juga mengapa mereka berani berperilaku begitu sembrono dan bahkan mengeluarkan niat masa depan mereka dengan alam surga api sebelum mereka melangkah ke gerbang surga. Di mata mereka, pembukaan gerbang surga sebenarnya telah menandai kehancuran tujuh sekte besar dari alam surga api. Koma, pada meteor prismatik, setelah mendengar kata-kata Zhengbin, Nityan memasang ekspresi serius di wajahnya saat dia dengan hati-hati memeriksa meteor besar di kejauhan. Meteor jauh berbentuk segi enam yang jauh lebih besar dari yang mereka pijak adalah batas penglihatannya. Sosok samar yang tidak bisa dilihatnya dengan jelas, tiba-tiba melesat ke langit. Sosok itu adalah Jia Peng. Ekspresi Nityan sedikit berkedip di sana. Seseorang baru saja melompat ke udara. Dengan bertindak begitu sembrono, dia jelas tidak takut diperhatikan oleh mereka yang bersembunyi di kegelapan. Dia harus sangat percaya diri tentang dirinya sendiri. Jika saya tidak salah, pria itu adalah seorang kultifator dari alam lain. Kebingungan tertulis di seluruh wajah Zhengbin. Di mana, saya tidak melihat apa-apa. Nityan dengan hati-hati menunjuk ke arah meteor dan menjelaskan kepada Zhengbin, di sana. Meteor heksagonal itu. Bagaimana kamu tidak melihatnya? Saya hanya bisa samar-samar melihat garis besar meteor itu, tapi saya tidak melihat ada orang yang melompat ke udara. Zhengbin menggelengkan kepalanya sebelum tiba-tiba menyadari. Penglihatanmu harus mencapai lebih jauh dariku. Nityan terkejut dengan kata-katanya. Karena dia selalu berbeda dari anak-anak yang tumbuh bersamanya, menambahkan bahwa dia telah ditempa oleh huamu, wajar saja jika penglihatan, pendengaran, dan kemampuan menyelidiknya melampaui Zhengbin. Apa yang bisa dia dengar, lihat, dan rasakan, mungkin tidak bisa dicapai oleh Zhengbin. Pria itu berkeliaran. Aku yakin dia sedang mencari orang-orang seperti kita. Wajah Nityan berubah muram sementara matanya masih tertuju pada pria gemuk itu. Dia melanjutkan, cepat atau lambat, dia akan datang ke meteor kita untuk mencari setelah selesai mencari yang lain. Setiap pengambil percobaan asing memiliki basis kultivasi dari tahap surga yang lebih besar. Selama mereka melepaskan kesadaran psikis mereka untuk mencari kita, kita tidak akan bisa bersembunyi, tidak peduli apa yang kita lakukan. Saat dia datang, kita akan diekspos, dan tidak punya tempat untuk mundur. Nityan menjawab dengan suara yang dalam. Takut, Zhengbin berbalik untuk melihat beberapa meteor yang mengambang di langit berbintang di belakangnya. Bagaimana kalau kita pergi ke sana? Namun, Anda harus tahu bahwa ketika saya pergi untuk memeriksa meteor-meteor itu sebelumnya, ada juga beberapa mayat di atasnya. Nityan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada tempat di mana kita bisa tetap aman selamanya. Setelah ahli tingkat surga besar itu membunuh semua yang lemah di dekat mereka, mereka secara bertahap akan menjangkau ke sekeliling mereka untuk mencari lebih banyak untuk dibunuh. Jika kita melarikan diri ke arah itu, kemungkinan besar kita akan bertemu dengan ahli surga besar lainnya. Lagi pula, pria yang datang ke arah kita bergerak dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dari kita, jadi bahkan jika kita tidak bertemu orang lain di jalan kita, pria itu pada akhirnya akan mengejar kita. Sebaiknya kita tetap di sini, dan ketika dia sampai di sini, kita akan melawannya sampai mati. Kata Nityan dengan ekspresi tegas. Tapi, kata Zhengbin dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya. Kamu dan aku hanya memiliki basis kultivasi dari surga kecil awal. Dengan kekuatan kita, sama sekali tidak ada kesempatan bagi kita untuk melarikan diri dari tangan ahli panggung surga yang lebih besar. Hanya dengan bergandengan tangan dengan ahli panggung surga besar lainnya dari sekte lain dari alam surga api, kita akan memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup. Namun, masalahnya adalah kita tidak tahu di mana mereka. Nityan mengerutkan kening dan berkata dengan tekat yang besar, apapun keputusanmu, aku akan bertahan dan bertarung. Berdiri di tempat Anda lebih baik daripada melarikan diri dan mencoba menemukan cara lain untuk menang. Dengan kata-kata ini, dia berpaling dari Zhengbin, dan fokus pada pria yang mendekat secara bertahap, membuat rencana di dalam hatinya. 15 menit kemudian, sosok yang sebelumnya samar itu menjadi lebih jelas, karena jarak yang diperpendek. Dengan mata menyipit, Nityan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, ini pria gemuk itu, yang berasal dari alam saringan bumi. Dia mengklaim bahwa setiap pengambil percobaan dari alam api surga akan mati di sini, tepat sebelum dia melangkah ke gerbang surga. Karena jarak di antara mereka telah diperpendek, Zhengbin sekarang dapat melihat sosok yang terus-menerus menembak ke udara seperti bola meriam. Namun, dia hanya bisa melihat bingkai orang itu dan tidak bisa melihat wajahnya dan memberitahu identitas orang itu. Ketika dia menyadari bahwa orang itu tidak lain adalah pria gemuk yang telah membuat pernyataan kasar di depan gerbang surga, Zhengbin tercengang. Orang itu tampaknya berada di panggung surga besar tengah. Nityan memandang Zhengbin dengan ekspresi bingung. Sejak kami tiba di sekte neraka lebih awal, saya diam-diam mencari-cari dan mengumpulkan beberapa informasi. Zhengbin buru-buru menjelaskan. Nama pria gemuk itu adalah Jia Peng. Dia dari alam saringan bumi, dan memiliki basis kultifasi dari surga besar tengah. Ditambah lagi, dia memiliki latar belakang yang kuat. Panggung surga besar tengah, Nityan bergumam pada dirinya sendiri dan menganggup ketika dia berkata, Kamu tidak perlu memikirkanku. Pergi jika kamu mau, aku tidak akan menyalahkanmu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia kembali terdiam, menghitung waktu yang dibutuhkan Jia Peng untuk tiba. Dia sudah mempersiapkan dirinya untuk pertempuran yang akan datang. Hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah teknik medan magnet kacau yang dia pelajari dari tanah misterius. Karena itu tidak mempengaruhinya, dia belum tahu seperti apa efek medan magnet itu pada orang-orang. Namun, dia memiliki perasaan samar bahwa medan magnet yang kacau, yang membutuhkan sejumlah besar kekuatan psikis, kekuatan spiritual, dan kekuatan daging untuk mengembun, pasti akan memiliki kegunaan khusus. Melihat Nityan, yang siap untuk bertahan, Zheng Bin tampak sangat ragu-ragu, seolah-olah dia sedang berperang di dalam hatinya. Dia telah meninggalkan Nityan dua kali. Sekali di dimensi ilusi hijau dan sekali di pegunungan Scarlet Flame. Kedua kali, dia menganggap bahwa Nityan akan terbunuh tanpa bayang-bayang keraguan. Namun, kedua kali, Nityan berhasil bertahan pada akhirnya, dan dia bahkan keluar hampir tanpa cedera. Sekarang dia dihadapkan pada pilihan lagi. Biarkan Nityan, atau bertarung berdampingan dengannya. Dia menatap Nityan dalam-dalam. Di wajahnya, dia tidak melihat sedikitpun kepanikan. Kesungguhan dan ketangguhan adalah semua yang ada. Nityan perlahan menyesuaikan napasnya. Di matanya, sepertinya ada, jejak kegembiraan dan harapan. Tidak hanya kedatangan Jiapeng yang tidak menghancurkan kepercayaan diri Nityan, itu tampaknya benar-benar membangkitkan semangat juangnya. Ekspresi tegas terlihat di wajah Zhengbin saat dia tiba-tiba berkata, aku akan bertarung denganmu. Dia akhirnya membuat keputusan yang berbeda ketika dia dihadapkan dengan pilihan yang sama lagi. Oke bagus. Nityan menjawab tanpa banyak berpikir. Bergerak sedikit menjauh dariku. Saya perlu membuat beberapa persiapan. Setelah itu, dia memegang tangannya di depannya, telapak tangan saling berhadapan, dan mulai mengerahkan kekuatan psikis, kekuatan spiritual, dan kekuatan dagingnya. Dia mulai membentuk medan magnet yang misterius dan berputar. 145, Nityan memegang tangannya di depan dadanya, telapak tangan saling berhadapan, saat dia memadatkan kekuatan psikis, kekuatan spiritual, dan kekuatan dagingnya untuk mulai memperluas medan magnet yang kacau dan memutar keluar dengan dirinya sebagai pusatnya. Gelombang abnormal secara bertahap lahir di antara telapak tangannya. Setelah gelombang itu dibuat, ia dengan cepat menyebar ke sekelilingnya seperti riak air. Apa, Zhengbin? yang sekarang berdiri beberapa meter darinya, melebarkan matanya begitu dia merasakan gelombang energi aneh itu. Satu meter, dua meter, Nityan diam-diam menghitung di dalam hatinya saat dia benar-benar merasakan jangkauan yang telah dicakup oleh medan magnet. Pada saat itu, dia menyadari bahwa meskipun Zhengbin menjaga jarak darinya, dia masih berada dalam radius lima meter. Nityan sedikit mengernyit dan memberinya tatapan penuh arti untuk menunjukkan agar dia menjauh sedikit lebih jauh. Setelah menerima indikasinya, Zhengbin melangkah mundur tanpa ragu sedikitpun. Jejak keseriusan muncul di wajah Zhengbin. Sebenarnya, dia tidak membutuhkan indikasi Nityan. Dia sudah bersiap untuk bergerak lebih jauh saat dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Mengikuti perluasan bertahap dari medan magnet yang berputar, dia sudah gemetar ketakutan bahkan sebelum medan magnet menyelimutinya, karena instingnya telah memberitahunya bahwa ada sesuatu yang merenung di area tersebut. Ketika medan magnet dihasilkan, Zhengbin melepaskan seutas kekuatan psikisnya dalam upaya untuk menyelidiki misteri di dalam medan magnet. Namun, begitu kekuatan psikisnya memasuki medan magnet itu, Zhengbin mengalami rasa sakit yang tiba-tiba di kepalanya dan pusing sesaat. Rasanya seolah-olah jiwanya sedang diperas oleh kekuatan yang tidak diketahui. Perasaan itu membuatnya takut untuk melangkah mundur dalam sekejap ketika Nityan menunjukkan bahwa dia harus melakukannya. Setelah dia menjauhkan diri 10 meter dari Nityan, matanya berkedip-kedip dengan cahaya aneh saat dia menatap Nityan. Namun, dia tidak lagi berani melepaskan kekuatan psikisnya untuk mengorek rahasia medan magnet itu. 5 meter. Segera, medan magnet yang telah dibentuk Nityan dengan kekuatan psikis, kekuatan spiritual, dan kekuatan dagingnya mencapai jangkauan-jangkauan 5 meter. Namun, itu masih bukan batas Nityan. Jika dia mau, dia bisa terus mengisinya dengan kekuatan psikisnya dan semakin memperluas jangkauan medan magnet hingga 10 meter. Namun, dengan melakukan itu, dia akan kehabisan hampir semua kekuatan psikisnya, dan tidak akan memiliki kekuatan psikis yang cukup untuk menggunakan barang-barang yang diberikan tuannya kepadanya, ketika Jia Peng tiba. Karena itu, ia mempertahankan jarak 5 meter. Namun, saat dia akan berhenti memperluas medan magnet, dia tiba-tiba merasakan perubahan di lautan spiritualnya. Secara bertahap, helai demi helai kekuatan api mengalir keluar dari pusaran kecil kekuatan api di laut spiritualnya. Kekuatan api diam-diam memasuki meridiannya, mengalir ke telapak tangannya, dan masuk ke medan magnet. Setelah menerima untayan kekuatan api, medan magnet yang semula tidak teratur segera menjadi lebih ganas dan kacau. Itu hanya sejumlah kecil kekuatan api. Namun, setelah ditambahkan ke medan magnet, tampaknya sangat meningkatkan kekuatan medan magnet. Apa ini? Terkejut, Ni Tian menyelidiki medan magnet dengan jiwanya, dan mulai merenung. Alasan mengapa medan magnet menjadi tidak teratur adalah karena itu dibentuk oleh kekuatan batin, kekuatan daging, dan kekuatan spiritual saya. Tiga jenis kekuatan yang berbeda bergabung dan terjalin satu sama lain adalah apa yang membuat medan magnet menjadi ganas. Namun, meskipun kekuatan spiritual dan kekuatan api memiliki asal yang sama, mereka memiliki fitur dan atribut yang unik. Sebenarnya, kekuatan api harus dianggap sebagai jenis kekuatan keempat. Hanya sejumlah kecil kekuatan api yang berhasil meningkatkan kekuatan medan magnet secara besar-besaran. Apakah ini berarti, kekuatan medan magnet akan terus meningkat jika saya menambahkan lebih banyak jenis kekuatan yang berbeda? Dia segera memahami rahasia medan magnet. Karena saya sendiri tidak memiliki atribut, saya dapat mengolah lebih banyak mantra spiritual dengan berbagai atribut. Setiap mantra spiritual dari atribut yang berbeda dapat dianggap sebagai jenis kekuatan yang berbeda yang saya miliki. Jika saya memasukkan berbagai jenis kekuatan ke dalam medan magnet, bukankah itu akan meningkatkan kekuatan medan magnet ke tingkat yang lebih besar lagi? Matanya menyala saat dia menemukan metode untuk terus meningkatkan kekuatan medan magnet. Pada saat itu, Jia Peng dari Realm of Earth Saringan sekali lagi meluncurkan tubuhnya yang gemuk ke udara. Saat Jia Peng semakin mendekati mereka, Zheng Bin akhirnya bisa melihat wajah pria itu dengan jelas, itu memang dia. Ada sejumlah batu yang tersebar di sekitar Nitian dan Zheng Bin. Keduanya sengaja berjongkok, agar Jia Peng tidak bisa melihat mereka dari udara. Nitian menarik nafas dalam-dalam dan segera menjernihkan pikirannya. Dia hampir sampai. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan dua item dari gelang pegangannya. Yang pertama adalah jimat yang dapat digunakan sebagai item yang menyelamatkan jiwa, dan yang kedua adalah mutiara ledakan es yang tembus pandang dan berkilau yang tanpa henti melepaskan aura dingin. Menurut Wu Ji, jimat itu bisa menetralisir satu serangan abis-habisan dari ahli surga besar yang terlambat, dan dengan demikian menyelamatkan hidupnya. Dia hanya memiliki total tiga jimat dan mirip dengan Ice Blast Pearl, semuanya adalah item sekali pakai. Dia seharusnya tidak menggunakannya kecuali itu adalah saat yang penting. Bagaimanapun, Jia Peng adalah ahli panggung surga besar menengah. Nitian tidak memiliki kepercayaan diri untuk bertahan dari serangannya jika dia tidak menggunakan jimat. Terlebih lagi, ini akan menjadi pertama kalinya dia menggunakan medan magnet yang kacau dan berputar pada seseorang. Dia tidak yakin seberapa kuat itu dan apakah dia akan mampu memblokir serangan Jia Peng dengan itu. Dia juga tidak yakin jenis kerusakan apa yang akan ditimbulkan oleh Ice Blast Pearl pada musuh. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membuangnya saat Jia Peng memasuki jangkauan serangan dari Ice Blast Pearl. Memperlihatkan, Jia Peng yang gemuk sekali lagi mendarat dan memantul ke depan. Sementara itu, kesadaran psikis Jia Peng seperti jaring yang dirajut rapat, membentang keluar ke sekelilingnya. Dengan basis budidaya surga besar di tengahnya, jangkauan kesadaran psikisnya jauh melampaui Nitian. Yah, akhirnya, beberapa aura kehidupan. Jia Peng menyeringai, saat kegembiraan tanpa ampun keluar dari mata kecilnya. Melihat dengan dingin pada meteor prismatik tempat Nitian dan Zheng Bin berada, dia dengan jijik berkata, apakah kamu benar-benar berpikir bersembunyi di balik batu akan berhasil. Memasuki gerbang surga dengan hanya basis budidaya surga kecil, Anda harus memiliki keinginan mati. Bergumam, tubuh goyangan Jia Peng langsung menyerbu ke area tempat Nitian dan Zheng Bin berada. Dia mendatangi kita, Zheng Bin mengingatkan Nitian dengan suara rendah. Iya, Nitian menganggup dan berkata, Zheng Bin, menjauhlah sedikit lebih jauh dan pertahankan jarak 50 meter dariku. Saya belum menguji kekuatan mutiara ledakan es yang diberikan tuan saya, jadi saya khawatir saya akan menyakiti Anda. Zheng Bin tercengang dan buru-buru mundur, seolah-olah dia pernah mendengar betapa kuatnya Ice Blast Pearl sebelumnya. Melihat bahwa Jia Peng menyerang mereka secara langsung, Nitian menyadari bahwa mereka telah diekspos. Dia berhenti menjadi rahasia, dia dengan percaya diri berjalan keluar dari balik batu besar, langsung menghadap Jia Peng. Beberapa detik kemudian, tawa licik dan jahat Jia Peng bergema. Lemak di wajahnya bergetar karena kegembiraan. Tidak peduli dari mana Anda berasal, dengan melangkah ke gerbang surga dengan basis budidaya surga kecil, Anda akan berada di bagian bawah rantai makanan. Hanya ada satu jalan yang terbuka untuk kalian berdua jalan menuju kepunahan. Ledakan, Jia Peng yang gemuk tiba-tiba berakselerasi, dan bersiul seperti bola meriam manusia. Satu demi satu, benang cahaya kuning keluar dari dalam dirinya dari waktu ke waktu, yang tampaknya memungkinkan dia untuk melawan gravitasi untuk menghentikan turunnya tubuhnya yang melonjak. Atribut bumi, kekuatan bumi. Dengan sekali pandang, Nithian dapat mengetahui bahwa atribut kultivasi Jia Peng adalah bumi, salah satu dari lima elemen dasar. Orang yang mengolah kekuatan spiritual yang dikaitkan dengan bumi dapat mengubah gravitasi untuk diri mereka sendiri. Selain itu, gravitasi di langit berbintang sedingin es yang jauh dari alam surga api jauh lebih lemah untuk memulai. Semua faktor ini memungkinkan Jia Peng untuk tetap berada di udara untuk waktu yang lama. Ketika Jia Peng hanya berjarak 100 meter darinya, Nithian tiba-tiba melemparkan mutiara ledakan es yang digenggamnya dengan erat. Memperlihatkan, Ice Blast Pearl berubah menjadi seberkas cahaya dingin yang tampak mengikuti dengan ekor putih sedingin es saat melesat ke arah Jia Peng. Nithian telah mencetak secercah kesadaran psikisnya di dalam Ice Blast Pearl. Ketika mutiara ledakan es hendak mencapai Jia Peng, semangat juang yang sengit muncul di hatinya saat dia berteriak, meledak. Pada saat berikutnya, mutiara ledakan es yang berkilauan dengan cahaya es langsung menembakkan puluhan ribu sinar cahaya es. Pecahan es yang tak terhitung jumlahnya dan bila es juga ditembakkan dari Ice Blast Pearl kecil itu, benar-benar memenuhi area tempat Jia Peng berada. Kegentingan. Segera setelah itu, pecahan es yang cerah dan bila es tampaknya membentuk tornado, yang segera meningkat menjadi badai es yang menelan Jia Peng. Banget. Dalam badai es, Jia Peng berteriak seperti bekon sekarat saat kulit di tubuhnya yang gemuk langsung terbelah. Pecahan es yang berputar dan bila es berubah menjadi badai es yang sangat besar, memenuhi seluruh langit. Di tengah badai, tubuh Jia Peng berlumuran darah saat potongan daging yang robek terbang keluar dari tubuhnya. Mutiara ledakan es. Ekspresi Nithian berkedip saat dia menjadi agak takut terhadap kekuatan yang dilepaskan oleh mutiara dingin yang tampaknya tidak penting. Itu hanya seukuran kepalan tangan. Namun, itu telah menembakkan puluhan ribu pecahan es yang berkilauan dan bila es setelah meledak. Tidak hanya mereka sangat tajam, tetapi mereka juga mengandung kekuatan beku yang hebat. Lebih jauh lagi, tampaknya karena sungai berbintang itu dingin dan sunyi, mutiara ledakan es mampu menampilkan kekuatannya sepenuhnya. Meskipun Jia Peng, yang berada di tahap tengah surga besar dan mengolah mantra spiritual yang dikaitkan dengan bumi, masih 100 meter jauhnya dari Nithian, seluruh tubuhnya sudah hancur berantakan. Senyum tipis muncul di sudut mulut Nithian, hal-hal yang telah disiapkan Tuhan untukku memang luar biasa. Melihat Jia Peng, yang berteriak sedih di dalam ledakan es, dia diam-diam gembira. Zheng Bin, yang berdiri di samping, juga tercengang setelah melihat kerusakan yang ditimbulkan oleh Ice Blast Parle. Dia telah mendengar tentang kekuatan mengerikan dari Ice Blast Pulse, tetapi dia belum pernah melihatnya secara langsung. Kali ini, badai es yang disebabkan oleh mutiara ledakan es membuatnya benar-benar mengerti mengapa itu memiliki reputasi yang mengerikan. Huff, 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 sama seperti Nithian diam-diam tersenyum, aura abu kuning tiba-tiba menyelimuti Jia Peng, yang berada di tengah badai es. Aura terdiri dari kekuatan spiritual yang dikaitkan dengan bumi milik Jia Peng, yang kuat dan intens. Retakan, retakan, kekuatan es dari badai es terjalin dengan aura kuning abu, menyebabkan suara yang menusuk telinga bergema. Meskipun Jia Peng meratap seperti hantu, dan telah mengalami beberapa kerusakan, dia secara bertahap menstabilkan dirinya. Tampaknya kekuatan sekeras batu yang dia lepaskan dengan paksa mengubah medan gravitasi di sekitarnya. Pada saat gaya gravitasi tiba-tiba berlipat ganda, badai es yang melayang di udara tiba-tiba turun. Perasaan aneh dari ruang yang mengalah tiba-tiba muncul di benak Nithian, membuatnya menyadari sesuatu akan terjadi. Itu juga pada saat ini ketika mata kecil Jia Peng tiba-tiba memelototi Nithian saat dia melepaskan diri untuk sementara karena badai es yang tenggelam. Memperlihatkan, pada saat berikutnya, tubuh gemuknya menjadi sama sekali tidak terpengaruh oleh ikatan dan efek badai es. Darahnya tak terkendali menetes ke tanah. Tiba-tiba, dia berlari menuju Nithian, dengan tetesan darah yang menyerupai gerimis hujan berdarah. Mati, Jia Peng meraung. Dia seperti binatang buas yang dikurung yang hampir mati saat dia menyerbu dengan liar. Pada saat itu, badai es di belakangnya berangsur-angsur menghilang, seolah-olah sudah menghabiskan semua kekuatannya selama periode waktu yang sangat singkat. Berdiri cukup jauh? Ekspresi Zheng Bin tiba-tiba berkedip saat dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak memperingatkan Nithian. Hati-hati, Nithian. Oke, jawab Nithian. Dia sudah diam-diam membuat persiapan. Telapak tangannya sudah saling berhadapan dan udara di antara tangannya sudah berubah karena segel tangan. Dia tahu betul bahwa dia baru saja mempelajari mantra roh api, dan hampir tidak mungkin baginya untuk melukai Jia Peng dengan itu. Dari semua teknik yang dia miliki, medan magnet yang kacau dan berputar mungkin satu-satunya yang dapat mempengaruhi Jia Peng. Setelah menggunakan Ice Blast Pearl, hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah membuat Jia Peng semakin aus. Selain itu, masih ada teknik paling eksplosif yang bisa dia gunakan serangan tinju kemarahan. Dia sudah diam-diam mengumpulkan kekuatannya. Dia hanya menunggu Jia Peng untuk masuk ke medan magnet yang kacau dan berputar, dan kemudian menyerangnya dengan itu ketika dia terpengaruh. Suara mendesing. Nitian diselimuti medan magnet yang dibentuk oleh campuran kekuatan psikis, kekuatan spiritual, kekuatan daging, dan kekuatan api. Itu tumbuh semakin keras dan tidak teratur. Sementara itu, medan magnet tampaknya menyesuaikan diri sesuai dengan kondisi mental nitian. Memperlihatkan. Tubuh gemuk Jia Peng akhirnya melesat melintasi langit dan jatuh ke tanah dengan suara keras. Visi inti bumi. Saat dia berteriak keras, banyak sinar cahaya kuning abu yang menyerupai pita melayang keluar dari sepuluh ujung jarinya. Sinar cahaya itu tampaknya membawa energi aneh yang dapat mengubah gravitasi dan menimbulkan perubahan besar di dalam inti bumi. Namun, begitu mereka memasuki medan magnet yang berputar tanpa henti di sekitar nitian, semua sinar cahaya menghilang. Tidak hanya itu, tetapi jenis kekuatan tambahan ditambahkan ke medan magnet nitian yang kacau dan berputar. Rupanya, kekuatan itu berasal dari cahaya kuning abu, yang tidak lain adalah kekuatan spiritual yang dikaitkan dengan bumi milik Jia Peng. Untean aura cahaya kuning abu mulai terjalin dengan semua jenis kekuatan yang berbeda dalam medan magnet yang berputar. Tidak hanya energi yang baru masuk tidak menenangkan medan magnet, bahkan memicu kegilaannya. Apa? Setelah mendarat dengan keras di tanah, Jia Peng tiba-tiba merasa bahwa dia telah kehilangan hubungan dengan kekuatan spiritual yang telah dia lepaskan. Ketika dia menemukan bahwa dia tidak bisa lagi melawan gravitasi dan turun tak terkendali ke tanah, sedikit ketakutan muncul di hati Jia Peng. Ekspresi Jia Peng berkedip saat dia merasakan bahaya. Apa itu? Dia mencoba yang terbaik untuk tetap berada di udara, tetapi gagal. Dia bukan orang yang gegabuh. Ketika dia merasakan situasi yang tidak menguntungkan, dia secara naluriah ingin mundur. Sayangnya, ketika dia mendekati area di atas nitian, dia kehilangan kendali atas medan gravitasi, yang tidak pernah terjadi di masa lalu. Mantra spiritual yang dikaitkan dengan bumi yang telah dia lempar tidak dapat mengubah gravitasi, bahkan tidak sedikitpun. Ledakan, tubuh gemuknya mengikuti lintasan sebelumnya saat ia jatuh ke medan magnet memutar nitian. Oh, pada saat dia masuk, ekspresi Jia Peng menjadi pucat saat dia batuk seteguk darah. Meskipun dia berada di tahap tengah surga besar, segera setelah dia memasuki medan magnet, dia menyadari bahwa kekuatan psikisnya yang melimpah dan kuat tampaknya telah sepenuhnya dimanipulasi oleh medan magnet yang berputar. Dipengaruhi oleh gejolak medan magnet, kekuatan psikis dalam pikirannya tampaknya juga menjadi hirup pikuk dan tidak teratur. Dia memiliki perasaan bahwa banyak untayan kekuatan psikisnya dipaksa untuk terjalin bersama, dan menjadi semakin erat seiring berjalannya waktu. Memiliki basis kultivasi greater heaven, kekuatan psikisnya jauh melampaui nitian. Ini awalnya salah satu senjata tajam yang bisa dia gunakan untuk sepenuhnya menyalip nitian. Namun, sekarang keunggulan signifikannya dalam kekuatan psikis telah menjadi bebannya. Kepalanya terasa seperti akan pecah dan pikirannya kacau balau. Bahkan darah secara bertahap merembes keluar dari mulut, mata, hidung, dan telinganya. Rhoar, Jiapeng dengan marah meraung saat dia melepaskan ledakan kekuatan spiritual berwarna kuning abu yang menyerupai panah ke segala arah. Namun, begitu panah tajam dari kekuatan spiritual itu meninggalkannya, mereka terpengaruh oleh medan magnet yang kacau dan berputar. Semua ledakan kekuatan spiritual ditarik oleh kekuatan yang tidak diketahui untuk terbang secara tidak teratur di dalam medan magnet, menyebabkan medan magnet mengamuk menjadi semakin menakutkan. Jiapeng menemukan bahwa dia benar-benar kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Tidak hanya kekuatan psikisnya, tetapi bahkan lautan spiritualnya menjadi panik dan kacau, seolah-olah dia telah benar-benar menjadi mangsa medan magnet. Ketika dia menemukan bahwa tombak bumi yang dia lepaskan bahkan tidak dapat mencapai Nithian, dia memilih untuk memfokuskan semua energinya untuk mengendalikan laut spiritualnya, tidak lagi berani melakukan gerakan gegabuh. Dia berusaha untuk secara bertahap menyesuaikan dirinya dengan medan magnet yang aneh. Hem, Nithian, yang siap untuk meledakan pukulan kemarahan setiap saat, melihat bahwa Jiapeng berdarah dari tujuh lubangnya. Tanpa diduga, dia tidak menyerang pada saat pertama yang memungkinkan. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa meskipun Jiapeng memiliki basis kultifasi tingkat tengah surga besar, dia mulai mengeluarkan darah dari tujuh lubangnya begitu dia jatuh ke medan magnet. Selanjutnya, ledakan kekuatan roh kuning abu yang dilepaskan Jiapeng juga dipengaruhi oleh medan magnet dan mulai terbang dengan tidak teratur. Serangan Jiapeng tidak mempengaruhinya sama sekali, sementara Jiapeng sendiri, sepertinya secara bertahap kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dia tidak terburu-buru untuk bergerak karena dia tahu bahwa dia akan tidak berdaya begitu dia melemparkan serangan tinju yang menakutkan dengan seluruh kekuatannya. Karena dia berada di sungai berbintang yang jauh dari alam surga api, bahaya bisa mengintai di mana saja, dan Zhengbin belum sepenuhnya mendapatkan kepercayaannya. Dia bermaksud untuk mempertahankan kekuatannya selama dia bisa. Sebelum Jiapeng bisa mengirim ancaman padanya, dia tidak ingin bergerak. Suara mendesing. Suara mendesing. Berdiri di dalam medan magnet yang kacau dan berputar, Jiapeng memelototi Nitaen. Dia sudah mencoba banyak metode untuk beradaptasi dengan medan magnet itu. Namun, berbagai metode yang dia pikirkan semuanya terbukti tidak mampu melawan atau beradaptasi dengan medan magnet. Akhirnya, dia menyerah. Penderitaan di kepalanya berangsur-angsur tumbuh melampaui toleransinya. Bahkan lebih banyak darah mengalir keluar dari mulut, hidung, dan telinganya. Dia tiba-tiba menggigit ujung lidahnya dalam upaya menggunakan rasa sakit yang menusuk untuk menjaga dirinya tetap sadar. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk berjalan mundur saat dia mencoba meninggalkan medan magnet yang aneh itu. Melihat niat Jiapeng, Nityan akhirnya mendekatinya dengan seringai licik. Apakah kamu ingin pergi sekarang? Namun dia masih tidak berencana untuk menyerangnya. Sebaliknya, dia ingin menguji kekuatan medan magnet melalui Jiapeng dan menggali misteri sebenarnya yang ada di dalamnya. Karena Jiapeng tidak bisa menyerangnya, dia bisa terus melihat dan merasakan kekacauan di dalam medan magnet lebih dekat. Pada saat itu, dia menjadi semakin bersemangat untuk mempelajari kebenaran mendalam dari medan magnet. Jangan pergi secepat ini. Sekarang setelah kamu di sini, kita harus meluangkan waktu dan berbicara. Goda Nityan saat dia perlahan mendekati Jiapeng, sebelum berhenti di depannya dan menghalangi cara dia mencoba melarikan diri. Menjauhlah dariku. Ekspresi Jiapeng seram karena wajahnya berlumuran darah. Darah tak henti-hentinya mengalir keluar dari mulut, hidung, dan telinganya. Pada titik ini, dia benar-benar takut pada medan magnet yang kacau. Dia menemukan bahwa dia tidak bisa menahannya sama sekali. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba mengendalikan dirinya, dia tidak bisa melawan pengaruh medan magnet. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain melarikan diri secepat mungkin. Namun, ketika dia mencoba melarikan diri, Nityan, anak muda yang awalnya dianggap tidak penting, tiba-tiba memiliki keberanian untuk menghalangi jalannya. Mata merahnya dipenuhi dengan kegilaan dan kemarahan. Hem, Nityan dengan lembut bersenandung saat cahaya kegembiraan muncul di matanya. Kemudian, dia mulai tertawa. Dia baru saja membuat penemuan lain. Seiring berjalannya waktu, medan magnet kacau yang awalnya berdiameter 5 meter telah menyusut menjadi jarak 3 meter. Jarak 3 meter sudah sedikit tidak aman, karena Jiapeng, yang merasa sulit untuk menjauh dari Nityan, hanya nyaris tidak diselimuti olehnya. Namun, dia secara mengejutkan menemukan bahwa medan magnet 3 meter dapat bergerak bersamanya saat dia berjalan untuk menghalangi jalan keluar Jiapeng. Sementara itu, radius 3 meter tidak berubah saat dia bergerak. Ketika Nityan mendekati Jiapeng, medan magnet kacau yang mengelilinginya mengikuti langkahnya. Karena pergeseran posisi Nityan, Jiapeng, yang hendak meninggalkan medan magnet, sekali lagi berada di tengahnya. Medan magnet akan selalu berpusat di sekitar Nityan. Selama dia bergerak, medan magnet juga akan bergeser bersamanya. Penemuan seperti itu membuatnya mendidih dengan kegembiraan. Ini berarti bahwa begitu dia menciptakan medan magnet, dia tidak harus tetap berada di lokasi aslinya. Dia akan bisa bergerak bebas dan melawan-lawannya, karena medan magnet akan selalu mengikutinya. Nityan tidak bisa berhenti menyeringai. Ini luar biasa. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangan ke leher Jiapeng, yang sudah berada dalam jangkauan lengannya. Aura roh yang cerah mengalir keluar dari lima jarinya, dan lengannya secara bertahap dipenuhi dengan kekuatan daging yang melonjak saat pembuluh darah menonjol darinya. Seluruh lengannya penuh dengan kekuatan yang menakutkan. Abaikan, Jiapeng meraung marah. Pada saat yang sama, lapisan aura spiritual kuning abu tiba-tiba melayang keluar untuk menyelimutinya. Perisai bumi Kekuatan spiritual abu kuning membawa kekuatan bumi yang kuat dan kaya karena membentuk perisai pelindung di sekelilingnya. Mempertimbangkan basis kultifasi greater heaven-nya, Jiapeng percaya bahwa perisai pelindung cukup kuat untuk menahan serangan apapun dari kultifator tahap laser heaven. Apalagi Nityan yang hanya berada di tahap awal surga kecil. Mendesis. Mendesis. Namun, begitu perisai itu terbentuk, perisai itu terdistorsi oleh medan magnet yang kacau. Kekuatan di dalam perisai itu langsung tercabik-cabik dan berubah menjadi titik cahaya kuning abu yang segera menghilang di dalam medan magnet. Layar pelindung yang Jiapeng menghabiskan banyak energi untuk menciptakan menghilang dalam sekejap mata. Pada saat itu, tangan Nityan dengan tak tertahankan dan dengan kuat meraih leher Jiapeng. Dia mengencangkan jari-jarinya dengan paksa. Dia berharap mendengar suara tulang pecah, tetapi tidak. Sebaliknya, rasanya seolah-olah dia mencengkeram pilar logam. Apa? Dia diam-diam heran. Namun, itu hanya sedetik sebelum dia menyadari apa yang terjadi. Leher Jiapeng tiba-tiba melepaskan gelombang kekuatan spiritual kuning abu, yang dengan paksa masuk ke tangan Nityan dan naik ke lengannya. Dalam hitungan detik, lengannya menjadi seberat batu besar yang beratnya seribu ton, membuatnya tak berdaya. Sendi-sendinya bahkan membuat suara berderit samar, tampaknya tidak mampu menahan beban yang sangat berat. Hai, senyum biadab muncul di wajah berlumuran darah Jiapeng. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat membunuh saya dengan basis kultivasi surga kecil Anda? Jika bukan karena medan magnet yang aneh ini, maka mempertimbangkan kekuatan kecilmu, aku bisa membunuhmu dengan satu serangan. Ledakan, gelombang kekuatan yang lebih berat memaksanya masuk ke tangan yang digunakan Nityan untuk mencengkeram leher Jiapeng, tak terbendung seperti pisau panas yang memotong mentega. Tangan Nityan langsung terkulai ke bawah, dan dia menjadi tidak bisa mengangkatnya. Kekuatan bumi yang dikirim Jiapeng ke lengan Nityan mengamuk di dalam dirinya, dengan liar menghancurkan daging dan meridiannya. Nityan mengeluarkan erangan teredam saat dia menderita pukulan hebat. Oleh karena itu, dia mulai menggunakan seluruh kekuatannya untuk melepaskan diri dari kekuatan bumi Jiapeng. Dia juga menyadari bahwa Jiapeng, baru saja menipunya. Jiapeng selalu tahu bahwa perisai yang dia buat tidak akan mampu bertahan di dalam medan magnet. Itu hanya kepura-puran untuk membuat Nityan lengah. Dia tidak menggunakan banyak kekuatan bumi untuk membuat perisai. Kekuatan sejatinya semua berkumpul di lehernya. Dia sedang menunggu Nityan untuk meraih lehernya sehingga dia bisa menyalurkan kekuatan penghancurnya ke tangan Nityan melalui kontak. Dia tidak bergerak sama sekali. Namun, ia berhasil melukai Nityan dalam medan magnetnya yang kacau. Jiapeng tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi licik di matanya. Bajingan kecil. Kamu masih terlalu hijau. Melihat Nityan, yang dengan susah payah menolak kekuatan bumi yang telah memasuki tubuhnya, Jiapeng sekali lagi mulai menjauh dengan susah payah tanpa memperhatikan darah yang masih menetes di wajahnya. Dia hanya satu langkah lagi untuk melarikan diri dari medan magnet yang kacau. Hampir sampai, Jiapeng bersuka cita di dalam hatinya. Dia yakin bahwa begitu dia melarikan diri dari efek medan magnet yang aneh, dia akan dapat langsung membunuh Nityan dari jarak yang aman. Namun, tepat saat dia akan berhasil, Zhengbin dari sekte mistis mist mengayunkan pedangnya saat dia menusuk ke arahnya. Dentang, ujung pedangnya langsung mengenai bagian tengah punggung Jiapeng, menyebabkan titik-titik cahaya kuning abu keluar dari punggungnya. Namun, pedang itu gagal menembus punggung Jiapeng. Sebaliknya, itu dikirim terbang oleh kekuatan balasan yang kuat. Mata penuh dengan aura pembunuh, Jiapeng berbalik. Berat, kamu mencari kematian. Dia sekarang berencana untuk menghabisi Zhengbin terlebih dahulu setelah keluar dari medan magnet. Di sisi lain, ketika Nityan merasakan ada sesuatu yang tidak beres, dia telah mengeluarkan jimat spiritual yang diberikan tuannya dari gelang pegangannya. Dia siap untuk menerima balas dendam Jiapeng kapan saja sekarang. Pada saat itu, Nityan tiba-tiba menjadi kosong menyaksikan Zhengbin berlari ke arah Jiapeng dengan ekor kerangka abu-abu. Rupanya, dia berharap ketajaman ekornya cukup untuk menembus pertahanan Jiapeng. Oh, Zhengbin, yang entah bagaimana telah memutuskan ekor makhluk misterius itu, menusukkannya ke punggung Jiapeng dengan seluruh kekuatannya. Tulang abu-abu benar-benar mengabaikan pertahanan yang dipadatkan oleh kekuatan bumi Jiapeng karena benar-benar memasuki tubuh Jiapeng. Semangat di mata marah Jiapeng langsung memudar. Dia menatap mata Zhengbin dengan ekspresi kosong di wajahnya. Kemudian dia menoleh ke belakang dan menatap kosong ke tulang yang menonjol dari dadanya, sebelum ambruk ke tanah dengan suara keras. Tahap tengah Gritter Heaven Jiapeng, dari Realm of Earth Saringan, pertama kali terluka oleh Ice Blast Pearl, kemudian diikat oleh medan magnet yang kacau, dan akhirnya terbunuh setelah ditembus oleh ekor orang luar. Zhengbin duduk di tanah sambil terengah-engah, masih belum pulih dari keterkejutannya. Kesamping, Ni Tian tak henti-hentinya mengumpulkan kekuatan spiritual dan kekuatan dagingnya untuk melawan kekuatan bumi yang telah dikirim Jiapeng ke dalam dirinya. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya menghentikan kekuatan bumi yang merusak di dalam dirinya, dan medan magnetnya yang kacau juga menghilang ke udara. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Zhengbin, yang berdiri tidak jauh darinya, menatapnya. Aku tidak percaya seorang ahli panggung Gritter Heaven memiliki kekuatan yang begitu hebat. Ni Tian menghela nafas. Untuk membunuh Jiapeng, dia telah menggunakan Ice Blast Pearl dan memadatkan medan magnet yang kacau. Meski begitu, usahanya hampir sia-sia jika bukan karena serangan Zhengbin di saat genting. Selanjutnya, Jiapeng bukanlah yang terkuat di antara semua ahli dari alam lain. Dia hanya berada di tahap tengah surga besar. Lebih penting lagi, alasan mengapa Jiapeng terbunuh adalah karena dia tidak pernah menyangka bahwa Ni Tian akan memiliki senjata yang kuat seperti Ice Blast Pearl, dan dengan demikian jatuh ke medan magnet yang kacau tanpa persiapan. Jika tidak, mengingat kekuatannya, Jiapeng bisa membunuh mereka semudah dia membantai ternak. Ada juga ahli tahap surga besar yang terlambat dari alam luar yang menunggu mereka. Jika mereka tidak bertemu Jiapeng, tetapi ahli panggung surga besar yang terlambat, apakah mereka masih akan menang? Ekspresi Ni Tian berubah suram. Zhengbin tersenyum pahit dan berkata, inferioritas di basis kultivasi kami terlalu besar. Saya tidak mengerti mengapa gerbang surga ini akan menggabungkan pembudidaya tahap surga kecil, surga, dan surga besar bersama-sama. Kita seharusnya hanya memiliki pembudidaya tahap surga kecil sebagai lawan kita. Terlalu tidak adil bagi kita untuk bertarung melawan pembudidaya tahap surga dan surga yang lebih besar. Ni Tian perlahan berjalan menuju mayat Jiapeng. Kami beruntung masih bisa bernapas. Dia mengambil gelang penahan dari pergelangan tangan Jiapeng dan melepaskan seutas kesadaran psikisnya untuk mencari barang-barang di dalamnya. Ekspresinya berkedip saat dia berteriak pada pandangan pertama dari item di dalamnya, kami telah mencapai emas. Apa? Zhengbin juga menjadi tertarik. Tanpa memikirkannya, dia berdiri dan berjalan menuju Ni Tian. Pada saat ini, titik-titik cahaya terbang keluar dari pola gerbang surga di tangan Jiapeng. Seperti kunang-kunang, mereka diam-diam terbang menuju Zhengbin. Dalam sekejap, setiap titik cahaya menghilang ke dalam pola gerbang surga di tangan Zhengbin. Pada saat yang sama, pola gerbang surga di tangan Jiapeng berangsur-angsur menjadi gelap dan kabur, sebelum benar-benar menghilang. Perubahan mendadak menyebabkan ekspresi Ni Tian berkedip. Dia dengan penasaran menatap Zhengbin. Zhengbin menatap titik-titik cahaya di punggung tangannya dan diam-diam menghitungnya. Setelah itu, katanya, suaranya terdengar agak bingung, ada tujuh titik cahaya lagi. Dia melambaikan tangannya dan dengan hati-hati memeriksanya. Dia menemukan bahwa sepertinya tidak ada yang berubah setelah titik-titik cahaya itu memasuki pola gerbang surganya. Wajahnya dipenuhi dengan kebingungan, dia merenungkan apa yang telah terjadi. Titik-titik cahaya itu seharusnya berasal dari mereka yang mati. Kata Ni Tian, matanya berkilauan dengan cahaya yang dalam. Enam di antaranya milik orang-orang yang dibunuh Jiapeng, dan titik lainnya milik Jiapeng sendiri. Ketika dia melawan Jiapeng sebelumnya, dia memperhatikan bahwa ada enam titik cahaya kecil di pola gerbang surga di tangan Jiapeng. Namun, dia tidak punya waktu untuk membacanya saat itu. Zhengbin membunuh Jiapeng dengan menusuk tubuhnya dengan tulang ekor orang luar. Ini pasti menyebabkan semua titik cahaya yang dikumpulkan Jiapeng, dan yang dimiliki Jiapeng sendiri, terbang ke tangan Zhengbin. Dengan membunuh peserta sidang lain, seseorang dapat mengambil kunci gerbang surga korbannya. Apa artinya ini? Zhengbin sangat bingung. Ni Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku juga tidak yakin. Namun, saya tidak berpikir itu hal yang buruk. Dengan ekspresi intens di wajahnya, dia melanjutkan, Dari kelihatannya, para orang menyebalkan dari alam luar itu pasti sudah belajar tentang rahasia persidangan gerbang surga. Tidak lama setelah mereka tiba, mereka sudah mulai memburu peserta sidang lainnya. Mereka mungkin tidak mengejar harta yang dibawa lawan mereka. Titik-titik cahaya ini, bisa menjadi apa yang mereka inginkan. Jelas mekanisme persidangan gerbang surga mendorong para pengambil percobaan untuk saling membunuh. Ekspresi Ni Tian berubah suram. Hati Zhengbin bergetar. Jika itu masalahnya, siapapun yang kita temui di masa depan kemungkinan besar akan menyerang kita, bukan? Tidak masalah apakah kita memiliki permusuhan satu sama lain atau kita saling mengenalkan. Aku takut begitu. Ni Tian menghela nafas. Zhengbin ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Kamu berkontribusi paling besar dalam membunuh Jiapeng. Setidaknya 4 dari 7 titik cahaya ini harus menjadi milik Anda. Hanya saja aku tidak tahu bagaimana memberikannya padamu. Setelah mendengarkan penjelasan Ni Tian, Zhengbin merasa bahwa orang yang memperoleh lebih banyak titik cahaya akan mendapatkan manfaat yang lebih besar di masa depan. Untuk membunuh Jiapeng, Ni Tian telah menggunakan mutiara ledakan es dan melemparkan medan magnet yang aneh. Dia bahkan mengalami cedera selama pertarungan. Dia baru saja melakukan serangan terakhir ketika Jiapeng akan menggunakan kekuatannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mengambil semua manfaat yang seharusnya dibagi oleh mereka berdua. Dia merasa itu agak tidak adil untuk Ni Tian. Ni Tian tersenyum dan berkata, Tidak masalah, kamu pantas mendapatkannya. Tanpa serangan terakhirmu, bukan saja aku tidak akan bisa mendapatkan titik terang itu. Aku bahkan bisa dibunuh oleh Jiapeng. Kau telah menyelamatkan hidupku. Jangan salahkan dirimu untuk itu. Kemudian dia tertawa kecil dan berkata, Ayo, aku akan menunjukkan kepadamu barang-barang milik Jiapeng. Setelah Ni Tian selesai berbicara, satu demi satu item terbang keluar dari gelang pegangan Jiapeng. Sekitar 10 detik kemudian, tanah es antara dia dan Zhengbin dipenuhi dengan segala jenis harta. Ada bahan spiritual, batu roh, pil obat, serta enam alat spiritual dengan peringkat yang agak tinggi di dalam tumpukan harta. Ekspresi Zhengbin berkedip saat dia berkata dengan nada cemberut, ada begitu banyak barang di sini. Pisau emas murni ini milik kakak Bella diri saya. Beberapa materi spiritual ini juga berasal dari sekte mist-mist. Jelas, banyak barang di gelang pegangan Jiapeng bukan miliknya. Dia telah menjarah semua harta dan alat spiritual yang dimiliki korbannya. Setelah Ni Tian mengklasifikasikan tumpukan harta itu, dia menoleh ke Zhengbin dan berkata, Aku sudah menghitung semuanya. Ada 32 bahan roh dari tingkat yang berbeda, 8.000 batu roh, 5 botol pil obat, dan 6 alat spiritual. Bagaimana kalau kita masing-masing mengambil setengahnya? Bukankah itu tidak adil bagimu? Zhengbin tampak kewalahan dengan bantuan yang tidak terduga. Dia melambaikan tangannya dan melanjutkan, Kamu memainkan peran paling penting dalam membunuh Jiapeng, dan ditambah lagi aku sudah mendapatkan 7 titik cahaya. Saya akan merasa malu jika kita membagi harta Jiapeng. Cepat tentang itu, Ni Tian tampak agak tidak senang. Zhengbin ragu-ragu sejenak, karena dia diam-diam menginginkan harta itu. Lalu dia berkata, Jika itu masalahnya, aku akan mengambil item milik Sekte Mistis Mist, serta beberapa item yang cocok untukku. Bagaimana kedengarannya? Dia tahu bahwa dia tidak bisa membandingkan dirinya dengan Ni Tian. Ni Tian meminta uji dari Sekte Cloud Soaring untuk mendukungnya, yang memungkinkan Ni Tian memasuki persidangan gerbang surga dengan sejumlah besar bahan spiritual dan pil obat yang dimilikinya. Meskipun dia adalah salah satu murid inti dari Sekte Mistis, hampir semua orang yang mengikuti ujian dari Sekte Mistis memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi darinya, dan status mereka juga bukan sesuatu yang bisa dia tandingi. Karena itu, dia memiliki materi spiritual yang jauh lebih sedikit daripada Ni Tian. Setelah menemukan bahwa tidak ada ki-spiritual surga dan bumi yang dapat digunakan di dalam Sungai Es Bintang di mana dia harus tinggal untuk waktu yang lama, masalah bagaimana mendapatkan lebih banyak sumber daya telah menjadi sakit kepala baginya. Ketika kekayaan besar Jia Peng tiba-tiba diletakkan di depannya seperti itu, mustahil baginya untuk tidak tergerak sama sekali. Ni Tian dengan murah hati mundur selangkah. Tidak masalah, kamu pilih dulu. Terima kasih. Faktanya, saya memang membutuhkan beberapa hal. Sedikit kebahagiaan muncul di wajah Zheng Bin saat dia akhirnya meninggalkan kepura-puraan sopan santun. Dia pergi ke depan dan mengambil beberapa harta yang awalnya milik sekte mistis mist, dan beberapa bahan spiritual yang cocok untuk budidayanya. Setelah itu, dia mengambil beberapa batu roh dan pil obat sebelum dia berhenti. Barang-barang yang dia ambil kira-kira seperlima dari semua harta yang mereka jarah. Dia tidak serakah sama sekali. Ni Tian menganggup dalam hati. Setelah Zheng Bin menyelesaikan pemilihan itemnya, Ni Tian dengan cepat menyimpan harta yang tersisa ke dalam gelang pegangannya. Setelah membunuh Jia Peng bersama-sama, ketegangan di antara mereka berdua meredah. Terutama untuk Zheng Bin. Setelah bertarung bersama Ni Tian kali ini, dia menemukan bahwa dia sebenarnya tidak mengenal Ni Tian sama sekali ketika mereka berada di dimensi ilusi hijau. Pada saat ini, dia tidak bisa tidak memikirkan berbagai detail petualangan mereka dalam dimensi ilusi hijau. Ekspresinya tiba-tiba berkedip ketika sebuah ide menghantamnya. Apakah kamu yang pertama kali menemukan jaring bumi Yutong saat kita berada di dimensi ilusi hijau? Juga, apakah karena kamu Yutong tiba-tiba jatuh pingsan dan harus mundur? Meskipun dia tidak mengenal Ni Tian saat itu, dia cukup akrab dengan Pan Tao. Karena itu, ketika Pan Tao mengatakan bahwa dia merasakan kelainan dari bawah tanah, Zheng Bin merasa aneh. Saat dia mengingatnya sekarang, Pan Tao telah pergi bersama Ni Tian pada waktu itu. Hahaha, masa lalu adalah masa lalu. Tidak perlu terlalu memikirkan hal-hal. Ni Tian tertawa dan tidak memberikan jawaban yang jelas. Namun, Zheng Bin melihat melalui kata-katanya. Dengan sedikit anggukan, Zheng Bin berkata, Saya merasa seperti baru mengenal Anda. Jika saya tahu kekuatan seperti apa yang Anda miliki dan apa yang Anda mampu saat kita berada di dimensi ilusi hijau, Saya akan melakukan segalanya dengan kekuatan saya untuk membantu Anda dan menyelamatkan Anda. Ni Tian tersenyum lebar, tidak mengatakan apa-apa. Kemudian dia duduk di tanah, mengeluarkan beberapa daging binatang roh dari gelang pegangannya, dan mulai makan untuk memulihkan luka pada meridian dan organ dalamnya. Terima kasih untuk semuanya. Dengan kata-kata ini, Zheng Bin berjalan menuju mayat Jiapeng dan mengambil tulang ekor yang tersangkut di dalamnya. Suara mendesing. Tumpukan kristal api berkilau dan tembus pandang yang berisi kekuatan api yang kaya ditumpuk di kaki Ni Tian. Ada sekitar beberapa lusin dari mereka, yang sebagian besar berasal dari Jiapeng. Dia percaya bahwa ada murid dari sekte hantu dan sekte darah di antara para korban Jiapeng, yang juga memperoleh beberapa kristal api ketika mereka berada di pegunungan api merah. Sekarang, Ni Tian dapat memanfaatkan sepenuhnya semua kristal api ini untuk terus mengolah mantra roh api. Tampaknya materi spiritual dan batu roh yang saya peroleh dari membunuh seorang kultifator tingkat surga yang lebih besar dapat menopang saya untuk beberapa waktu. Saya telah memukul emas kali ini, bergumam pada dirinya sendiri, Ni Tian mencengkram kristal api di tangannya saat dia mulai berkultifasi dengan penuh perhatian. Setelah periode waktu yang tidak diketahui berlalu, Ni Tian terbangun dari kultifasinya. Dari tumpukan kristal api di depannya, tujuh telah terkuras kekuatan apinya dan hancur berkeping-keping batu biasa. Usaran kekuatan api di dalam laut spiritualnya jelas meningkat ukurannya dengan jumlah yang signifikan setelah putaran kultifasi ini. Kekuatan api yang terkandung di dalamnya jauh lebih tebal dan lebih murni daripada sebelum pertarungannya dengan Jiapeng. Sebelumnya, meridian dan ototnya telah mengalami kerusakan tingkat tertentu sebagai akibat dari kekuatan bumi yang berada dalam serangan Jiapeng. Ni Tian sengaja menghonsumsi sejumlah besar daging binatang roh sebelum berkultifasi. Kekuatan daging murni yang menyertainya tampaknya telah diam-diam menyebar ke seluruh tubuhnya, menyembuhkan luka dalam tanpa dia sadari. Berdiri sekitar 10 meter jauhnya, Zheng Bin berkata dengan senyum hangat, kamu akhirnya bangun. Mengenakan pakaian putih, dia tampak agak tampan. Ni Tian bangkit, menganggukkan kepalanya, dan berkata, berapa lama aku absen. Dia tidak memiliki instrumen yang bisa menunjukkan waktu. Namun, dari pengalamannya di dimensi ilusi hijau, dia tahu Zheng Bin memiliki instrumen yang bisa mengetahui waktu di alam misterius. Dua hari? Jawab Zheng Bin. Ni Tian menggosok hidungnya dan dia berkata sambil tertawa, sepertinya keberuntungan kita tidak terlalu buruk. Sulit membayangkan bahwa tidak ada yang benar-benar menemukan kami selama dua hari terakhir ini. Hahaha, Zheng Bin juga tertawa, kamu tahu. Saya tidak tahu mengapa, tetapi setelah kami membunuh Jia Peng bersama, saya tiba-tiba tidak takut lagi. Tentu saja, ini terutama berkat Anda. Keberanian Anda saat menghadapi Jia Peng tampaknya telah menginspirasi saya. Saya yakin bahwa saya akan dapat memperoleh manfaat seumur hidup dari pengalaman saya di sini, mengingat bahwa saya dapat hidup melalui percobaan gerbang surga. Oh benarkah? Ni Tian terkejut dan tersanjung. Zheng Bin bangkit. Ya, bagi saya sepertinya Anda tidak memiliki kata takut dalam kosa kata Anda. Tentu saja, mungkin semua kartu truf di lengan baju Anda yang memungkinkan Anda memiliki kepercayaan diri yang tak terhindarkan. Dia melihat ke arah meteor yang jauh yang mengambang di langit berbintang saat dia berkata, mungkin sudah waktunya kita melihat-lihat di tempat lain. Ini dia yang mengusulkan untuk pergi dan menjelajah. Dia tidak akan memiliki kepercayaan diri dan keberanian untuk meninggalkan tempat yang tampaknya aman ini jika dia pergi sendirian. Berbagai metode ajaib yang digunakan Ni Tian untuk melawan Jia Peng membuat Zheng Bin merasa bahwa dia akan jauh lebih aman jika dia bepergian bersama Ni Tian. Dia sudah memutuskan bahwa dia akan tetap bersama Ni Tian selama persidangan gerbang surgawi selama dia bisa. Tentu, Ni Tian juga bangkit. Dia telah memperoleh pemahaman utama tentang mantra roh api setelah dua hari terakhir kultivasi. Luka-lukanya juga telah sembuh total. Saat ini, dia berada di kondisi puncaknya, dan juga telah mengembangkan kepercayaan diri yang tinggi pada kekuatan medan magnet yang kacau. Oleh karena itu ia juga percaya bahwa sudah waktunya untuk menjelajahi tempat lain. Setelah mereka berdua mencapai kesepakatan, mereka meninggalkan meteor yang tidak pernah berani mereka tinggalkan sebelumnya, dan bergerak menuju meteor terdekat. Di dalam sungai Es Bintang, mereka menjelajahi meteor demi meteor. Mereka akan pergi ke meteor terdekat untuk mencari kehidupan. Setelah tidak menemukan tanda-tanda kehidupan, mereka akan menuju yang lain. Waktu cepat berlalu. Dalam sekejap mata, tiga hari lagi berlalu. Mereka sudah pindah jauh dari meteor yang awalnya mereka sembunyikan. Namun, mereka masih tidak dapat menemukan tanda-tanda kehidupan. Yang mereka temukan hanyalah beberapa mayat beku. Ada mayat orang-orang dari sekte misk-misk, sekte hantu, dan sekte darah, semuanya dibunuh secara brutal. Siap secara mental untuk kekejaman dan keganasan persidangan gerbang surga, Nityan menutup mata terhadap mayat-mayat itu, dan tampaknya sama sekali tidak terpengaruh. Zheng Bin sudah tahu bahwa Jia Peng telah membunuh beberapa saudara bela diri seniornya, jadi dia juga tetap tenang ketika melihat mayat-mayat itu. Mereka berdua meluangkan waktu untuk berkultivasi dan dengan cermat melakukan perjalanan dari satu meteor ke meteor lainnya, tanpa tujuan apapun. Satu hari, saat mereka bepergian, Nityan melepaskan kesadaran psikisnya sesering mungkin untuk memindai kelainan di sekitarnya. Dia tiba-tiba mendeteksi aura berdarah yang intens di depan mereka. Saat dia menyipitkan matanya, kesadaran psikisnya tampaknya menjadi tentakel tak terlihat, merentang keluar dari jiwanya dan dengan hati-hati menyelidik ke depan. Perlahan-lahan, dia menemukan jejak tali darah dari jaring bumi di bawah tanah yang terbentang di depan. Nityan menahan langkahnya, ini web bumi. Dengan alis berkerut, dia melihat ke tanah es di depannya, yang dipenuhi dengan batu yang berserakan, sambil memberi isyarat agar Zheng Bin berhenti. Ekspresi Zheng Bin sedikit berubah, orang-orang dari sekte darah. Nityan mengangguk, menunjuk ke arah batu yang berserakan di depannya, dia berkata, ada tali darah di bawah tanah. Meskipun mereka berdua berada di tahap awal surga kecil, kekuatan psikis Zheng Bin tidak sekuat Nityan. Karena itu, dia tidak bisa merasakan kelainan yang ada di bawah tanah di depan mereka. Namun, pada titik ini, dia sangat yakin bahwa Nityan lah yang telah menemukan gerakan bawah tanah saat mereka berada di dimensi ilusi hijau, dan Nityan lah yang telah menemukan Yutong yang secara diam-diam mengaktifkan tekniknya. Memiliki tingkat rasa hormat yang baru terhadap Nityan, Zheng Bin merenung sejenak sebelum bertanya, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita, kembali, ada sejumlah besar meteor besar di sekitarnya. Jika mereka mau, mereka bisa menjauh dari pengambil percobaan dari sekte darah dan terus menjelajahi meteor lainnya. Sekte darah, Nityan merenung dalam hati, tampak agak ragu-ragu. Namun, pada saat itu, kesadaran psikis yang dia sebarkan memberitahunya bahwa seseorang dengan cepat mendekat. Selanjutnya, dia sangat akrab dengan aura orang itu. Ekspresi pahit muncul di sudut mulutnya. Yutong, dia sangat menyadari betapa Yutong membencinya, dan dia cukup yakin bahwa dia akan segera menyerang begitu dia melihatnya, bahkan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ayo pergi. Tanpa membuang waktu, Nityan berbalik, ingin pergi secepat mungkin. Mendengar nama Yutong, Zeng Bin juga pusing, karena dia juga tahu bahwa wanita itu cukup berkarakter. Zeng Bin buru-buru melesat pergi setelah Nityan. Memperlihatkan, sosok merah dan berdarah tiba-tiba berlari, dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga seolah-olah dia telah berubah menjadi aliran cahaya. Itu berhenti setelah mencapai batas earthweb. Sosok itu tak lain adalah penyihir Yutong. Mengenakan pakaian merah dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia berdiri di ujung jangkauan earthweb, tampaknya berhati-hati dengan gerakan selanjutnya. Seolah-olah, dia tidak berani meninggalkan area yang dicakup oleh earthweb. Nityan, setelah mengetahui bahwa orang yang mencoba melarikan diri adalah Nityan, dia langsung gelisah. Dalam sekejap, pupil matanya menjadi merah, tampak seperti iblis namun cantik. Pada saat ini, Feng Luo dari sekte darah juga tiba seperti kilatan cahaya. Nityan, setelah melihat Yutong meledak dalam kemarahan setelah mengetahui bahwa itu adalah Nityan, Feng Luo buru-buru berkata, Tong kecil, jangan impulsif. Waktu telah berubah, ini bukan alam surga api, dan wilayah kita akan menghadapi bencana besar. Mulai sekarang, tujuh sekte realm of flame heaven berada di kapal yang sama. Kamu harus mengesampingkan dendam yang kamu miliki terhadap Nityan untuk sementara. Saat dia berbicara, Nityan memperhatikan bahwa tahap awal surga besar Feng Luo tampak agak pucat, seolah-olah dia telah menghabiskan banyak kekuatannya. Paman Feng, aku, aku tidak bisa, tidak setelah semua yang dia lakukan padaku. Yutong mengatupkan giginya saat dia berkata, aku mengerti, Feng Luo tersenyum pahit. Kemudian dia menatap tajam ke arah Nityan, saat dia mengingat hal-hal tercelai yang telah dia lakukan pada Yutong ketika mereka berada di pegunungan Scarlet Flame. Bocah menyebalkan ini benar-benar pantas untuk dibunuh. Jika kita bisa melewati malapetaka yang akan menghantam alam surga api, saya pribadi akan mengatur agar anda bertarung dengan adil dengannya. Namun, mengingat di mana kita sekarang, kita tidak boleh menyianyaiakan kekuatan apapun untuknya. Mata iblis Yutong masih tertuju pada Nityan, dia secara bertahap mengurangi kebenciannya terhadap Nityan setelah mendengar nasihat Feng Luo. Di sisi lain, Nityan juga berhenti melarikan diri setelah mendengar kata-kata Feng Luo. Apa yang kamu lakukan? Zhengbin berkata dengan ekspresi cemas di wajahnya. Penampilan Yutong saja sudah membuatnya pusing. Menambahkan Feng Luo pada tahap awal surga besar, satu-satunya pikirannya sekarang adalah lari sejauh yang dia bisa. Jika itu lain waktu, dia pasti sudah lama meninggalkan Nityan dan melarikan diri sendiri setelah melihat perilaku bodohnya. Namun, sekarang dia memutuskan untuk tetap bersama Nityan, meskipun dalam hati dia mempertanyakan pilihan Nityan. Nityan berbalik dan berbicara dengan keras kepada Feng Luo dan Yutong, Feng Luo senior benar. Di masa lalu, tujuh sekte tidak cocok seperti api dan air. Wajar jika kami mulai saling membunuh setiap kali kami bertemu. Namun, ini adalah waktu yang berbeda sekarang. Realm of Flame Heaven akan segera diserang oleh iblis. Pada saat kita kembali, ada kemungkinan bahwa alam surga api telah diambil alih. Bahkan jika tujuh sekte telah bergabung dan melawan iblis yang menyerang, aku khawatir kekuatan mereka pasti akan sangat melemah. Kemudian yang ambisius dari alam lain kemungkinan besar akan masuk dan mengambil kesempatan untuk merebut alam surga api untuk diri mereka sendiri. Hanya ini yang mungkin terjadi pada alam surga api. Dalam persidangan gerbang surga, masih banyak dari alam lain, seperti Jiapeng, yang membantai orang-orang kita. Menghadapi situasi seperti ini, jika kita masih terus bertengkar di antara kita sendiri, bukankah kita akan menggali kuburan kita sendiri. Dengan kata-kata ini, Nityan bahkan perlahan berjalan menuju Feng Luo dan Yutong. Zheng Bin sepertinya bingung apa yang harus dia lakukan. Setelah beberapa saat merenung, dia juga mendekati Feng Luo. Feng Luo mendengus dingin saat dia menatap Nityan. Meskipun aku tidak menyukaimu, setidaknya kamu punya logika di sana. Namun, kalian berdua terlalu lemah. Anda tidak punya apa-apa untuk ditawarkan jika kami mengizinkan Anda ikut. Karena kita semua berasal dari alam surga api, aku akan melepaskanmu. Kamu bisa pergi berjuang sendiri. Dia melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Nityan dan Zheng Bin pergi. Tapi senior Feng Luo, kami telah membunuh Jiapeng dari saringan alam bumi. Zheng Bin berteriak keras, apakah kami memenuhi syarat untuk bepergian denganmu sekarang? Kamu telah membunuh Jiapeng. Feng Luo mencibir, apakah kamu bercanda? Zheng Bin mengangkat tangannya tinggi-tinggi di udara saat dia menunjukkan tujuh titik cahaya di punggung tangannya kepada Feng Luo, cari sendiri. Dengan mata menyipit, Feng Luo memperhatikan tangan Zheng Bin dari dekat. Akhirnya penasaran, dia bertanya, apakah kalian berdua benar-benar membunuh Jiapeng? Tentu saja, jawab Zheng Bin. Feng Luo ragu-ragu sejenak sebelum menasihati Yu Tong dengan suara rendah. Kemudian dia memberi isyarat agar mereka datang dan berkata, Ayo, saya ingin Anda memberi saya penjelasan rasional tentang bagaimana Anda berdua berhasil membunuh Jiapeng, seorang ahli yang kuat dengan basis kultivasi dari surga besar tengah dengan kekuatan kecil Anda. Oke, Zheng Bin menjawab sambil melangkah menuju Feng Luo. Ni Tian juga berjalan mendekat. Berjalan menuju Feng Luo, Ni Tian menatap Yu Tong. Kebencian tertulis di seluruh wajahnya, dan dia tampak seperti ingin memakannya hidup-hidup. Hahaha, setelah mengeluarkan tawa lembut dan malu, Ni Tian memilih untuk mengabaikannya. Perlahan, dia dan Zheng Bin berjalan ke area batu yang berserakan. Saat dia hendak memasuki area dalam cakupan earthweb, Ni Tian tampak sedikit ragu-ragu, karena dia sedikit khawatir bahwa ini adalah jebakan yang dibuat oleh Feng Luo. Namun, dia mengambil langkah maju dan tidak ada yang terjadi. Feng Luo memiliki wajah muram saat dia berdiri di samping meteorit yang hancur. Menatap Zheng Bin, dia berkata, penjelasanmu. Menghadapi Feng Luo dengan sangat dekat, Zheng Bin yang sebelumnya berisik tiba-tiba menjadi agak takut. Dia tertawa malu saat dia melirik Ni Tian yang tenang di sebelahnya, sambil berkata, tanyakan padanya. Kemudian tatapan Feng Luo dan Yu Tong langsung beralih ke Ni Tian. Kami mengerahkan semua cara kami untuk berurusan dengan seorang pembudidaya surga besar menengah dari alam lain. Feng Luo mendengus ketika dia berkata, meski begitu, kami menderita kekalahan yang mengerikan dan hampir mati melawannya. Oleh karena itu, kami tidak punya pilihan selain mundur ke area ini dan menahan diri untuk tidak melakukan tindakan gegabuh, untuk mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk melawan orang itu lagi. Jia Peng juga berada di tengah surga besar, dan sama sekali tidak lebih lemah dari lawan kita. Apa yang kamu gunakan untuk membunuhnya? Meskipun dia melihat tujuh titik cahaya tambahan di punggung tangan Zheng Bin, Feng Luo masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan Zheng Bin. Jika kamu tidak bisa memberikan jawaban yang rasional, aku tidak akan melepaskanmu. Yutong berkata dengan dingin. Aura yang intens dan berdarah diam-diam muncul dari tubuhnya yang montok dan menyebar ke udara di sekitarnya. Jauh di bawah tanah, untayan benang darah earthweb yang tak terhitung jumlahnya yang telah diapadatkan diam-diam merayap seperti ular. Sepertinya dia akan segera bergerak jika jawaban nitian terdengar salah sedikitpun, terlepas dari apa yang dikatakan Feng Luo. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya ketika dia ingat bagaimana nitian telah mempermalukannya di dimensi ilusi hijau, dan tindakannya yang tak terkatakan di pegunungan Scarlet Flame. Sehat, nitian ragu-ragu sejenak. Kemudian dia berkata pada dirinya sendiri bahwa hanya dengan bersatu melawan musuh bersama mereka dalam persidangan gerbang surga, para pengambil percobaan dari alam api surga akan mempertahankan kekuatan mereka untuk kembali ke tanah air mereka di masa depan. Dia memutuskan untuk mengungkapkan sebagian dari kekuatannya. Pertama, saya menggunakan Ice Blast Pearl. Begitulah cara saya melukai Jiapeng ketika dia pertama kali mendekati saya. Setelah itu, kulit terbelah dan daging robek, Jiapeng jatuh ke medan magnet khusus yang saya buat. Saat berbicara, dia mengulurkan tangannya dan memegangnya di depan dadanya, telapak tangan saling berhadapan. Dia diam-diam melepaskan kekuatan psikis, kekuatan daging, kekuatan spiritual, serta kekuatan api, membentuk medan magnet kacau yang mencakup jarak 3 meter. Pada saat medan magnet yang kacau muncul, ekspresi Feng Luo dan Yu Tong tiba-tiba berkedip. Itu terutama berlaku untuk Yu Tong. Jaring bumi, yang telah dia bentuk menggunakan teknik rahasia sekte darah dan peralatan roh tingkat tinggi, tiba-tiba lepas dari kendalinya saat medan magnet yang kacau terbentuk. Energi di dalam area nitian berubah menjadi sangat tidak teratur dan penuh kekerasan. Medan magnet kacau yang hanya mencakup radius 3 meter tampaknya telah memutar jaring bumi yang tergeletak di bawah tanah. Baik tali darah maupun kekuatan psikisnya tidak mampu menembus medan magnet yang kacau balau. Riak besar terjadi di jaring bumi ketika medan magnet menyebar. Ketakutan kehilangan kendali atas earthweb muncul di hati Yu Tong. Juga pada saat inilah Feng Luo merasakan sesuatu sedang terjadi, dan tiba-tiba mengambil langkah maju. Dengan langkah itu, dia memasuki medan magnet nitian. Segera setelah itu, dia mengeluarkan erangan teredam saat wajahnya menjadi lebih pucat. Tiba-tiba, Feng Luo benar-benar tenggelam oleh sensasi aneh yang dialami Jia Peng sebelumnya. Dia merasakan pusing yang tiba-tiba dan hampir pingsan. Nitian buru-buru melangkah mundur, membebaskan Feng Luo dari pengaruh medan magnet tanpa perlu usahanya sendiri. Saat dia bergerak mundur, medan magnet bergerak bersamanya. Feng Luo, yang hampir pingsan, tiba-tiba menjadi berpikiran jernih. Dia menatap nitian, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Terengah-engah, dia bertanya, apakah tuanmu mengajarimu cara menggunakan kekuatan yang aneh dan kacau ini? Nitian mengangguk, iya, dia melakukannya. Mata Feng Luo berbinar saat dia berbicara dengan suara rendah, tidak heran mereka semua mengatakan bahwa senior Wu Ji adalah karakter yang tidak biasa di alam surga api. Saya kira mungkin kalian berdua membunuh Jia Peng. Cepat dan hentikan medan magnetmu. Yu Tong tidak bisa menahan diri untuk tidak menjerit. Pada saat ini, dia menemukan bahwa jaring bumi yang telah dia usahakan untuk dipadatkan akan segera dicabik-cabik oleh medan magnet Nitian yang kacau. Dia sangat jelas tentang apa yang akan terjadi jika itu terjadi. Dia tahu luka seperti apa yang akan dia derita setelah retak dan dilemparkan ke dalam keadaan kacau balau. Aku, aku tidak tahu bagaimana menghentikannya. Nitian tiba-tiba menyadari bahwa dia telah merusak earthweb Yu Tong dan buru-buru melompat dari lokasi aslinya. Untungnya, efek gravitasi di sungai bintang yang sedingin es itu sangat kecil. Dengan sedikit usaha, dia berhasil melompat ke udara, dan medan magnet di sekitarnya mengikutinya ke langit. Setelah medan magnet naik ke udara akibat Nitian meninggalkan tanah, Yu Tong segera tampak lega. Rupanya, jaring bumi tidak akan terpengaruh oleh medan magnet, selama medan magnet itu tidak bersentuhan dengan tali darah yang mengalir di bawah tanah. Nitian segera mendarat di luar jangkauan earthweb Yu Tong. Di sana, dia menunggu medan magnet menghabiskan energinya dan menyebar dengan sendirinya. Kesamping, Feng Luo dan Yu Tong menghabiskan waktu sejenak untuk menenangkan diri sebelum bergegas ke Nitian. Mereka berhenti di ujung jangkauan earthweb. Berdiri sekitar 10 meter dari Nitian, mereka menggunakan tatapan yang sangat aneh untuk memeriksanya. Nitian kembali menatap mereka. Setelah beberapa saat, senyum tipis muncul di wajah Feng Luo saat dia menoleh ke Yu Tong dan berkata, Tong kecil, singkirkan dendammu dengannya untuk saat ini. Anak ini mempelajari teknik aneh ini dari tuannya Wu Ji, dan mungkin lebih, kita mungkin mendapat manfaat dari keberadaannya. Kultifator asing yang menyerang kita sebelumnya mungkin telah memulihkan kekuatannya. Tidak akan lama sebelum dia kembali untuk mencoba membunuh kita. Kami berdua menghabiskan banyak energi selama pertarungan sebelumnya. Sangat tidak mungkin bagi kita berdua untuk mengalahkannya. Kecuali kita memiliki Nitian untuk membantu kita. Dengan medan magnetnya yang aneh dan mutiara ledakan es Wu Ji, kita mungkin bisa mengalahkan pria itu. Apa yang kamu katakan? Feng Luo berusaha keras untuk mencoba membujuk Yu Tong untuk sementara mengesampingkan permusuhan antara dia dan Nitian, demi bekerja sama untuk melawan orang asing itu. Mengepalkan rahangnya, Yu Tong menatap tajam ke arah Nitian dan akhirnya menghela nafas, seperti yang Anda inginkan, Paman Feng. Pertarungan mereka sebelumnya melawan pembudidaya asing adalah panggilan yang sangat dekat bagi mereka, sehingga dia dan Feng Luo tidak berusaha keras. Meski begitu, mereka hanya berhasil lolos dengan tipis. Namun, Feng Luo mengalami cedera dan tidak mungkin baginya untuk pulih dalam waktu singkat. Jika pria itu kembali untuk mereka dan menangkap Feng Luo dalam situasi ini, dia hanya bisa melihat Feng Luo mati. Dan kemudian giliran dia, hanya memikirkan tatapan tanpa ampun dan vulgar di mata pria itu, dia tidak bisa menahan gemetar ketakutan, sementara merinding muncul di kulitnya. Karena itu, dia menyetujui proposal Feng Luo. Bagus, biarkan dia ikut dengan kita. Tidak mau melirik Nityan lagi, Yutong berbalik dan berjalan pergi. Dia kembali ke area dengan batu yang hancur sendirian dan secara acak memilih lokasi untuk duduk, mulai menenangkan aura yang berkecamuk di dalam dirinya. Beberapa saat berlalu dan efek medan magnet di Earth Web akhirnya terangkat. Pria yang kita lawan sebelumnya berasal dari Realm of Dark Underworld. Sama seperti Jia Peng, dia juga berada di tengah panggung Greeter Heaven. Saat Feng Luo berjalan kembali ke area yang dipenuhi bebatuan yang hancur, sikapnya terhadap Nityan jelas berbeda dari sebelumnya. Dia menjelaskan situasi ahli dari Realm of Dark Underworld secara rincin kepada Nityan. Nityan mengambil semua informasi yang Feng Luo katakan padanya saat mereka kembali ke daerah dengan bebatuan yang hancur. Dia menyadari bahwa Yutong sengaja menghindarinya, tetapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Sebagai gantinya, dia duduk di samping Zhengbin dan menutup matanya untuk mengatur pernapasan dan auranya. Dia berusaha untuk sepenuhnya memulihkan energi yang telah dia konsumsi untuk menciptakan medan magnet yang kacau sebelum pembudidaya asing kembali. Tak lama, Nityan sepenuhnya memulihkan energi yang telah dia habiskan untuk membentuk medan magnet yang kacau. Setelah membuka matanya, dia menemukan bahwa Feng Luo diam-diam memeriksanya dari samping. Melihat bahwa dia telah terbangun, Feng Luo mengangguk singkat ke arahnya dan berkata, jika orang itu datang lagi, medan magnet yang telah kamu bentuk sebelumnya pasti akan sangat membantu. Oke, aku akan menggunakannya untuk membantumu, janji Nityan. Adapun mutiara ledakan es, Feng Luo merenung sejenak dan berkata, aku khawatir itu tidak akan banyak membantu. Apa maksudmu? Nityan tertarik. Feng Luo tersenyum pahit dan berkata, aku lupa memberitahumu sekarang bahwa pria itu memupuk mantra spiritual es dan es. Oleh karena itu, atribut kekuatan spiritualnya adalah embun beku. Oleh karena itu, dia mungkin tidak akan terpengaruh sedikitpun oleh pecahan es dan bila es yang dilepaskan oleh Ice Blast Parle. Sebaliknya, mungkin saja dia bisa mengendalikan kekuatan mutiara dan menggunakannya untuk melawan kita. Setelah mendengar bahwa prajurit Ki Asing mengolah kekuatan beku, Nityan segera melepaskan ide untuk menggunakan mutiara ledakan es. Jadi begitu. Jadi saya tidak akan menggunakan mutiara ledakan es. Saya mengalami cedera selama pertarungan kami sebelumnya dengan pria itu dan masih perlu waktu untuk pulih. Feng Luo tampak agak malu saat dia berkata, Tentu saja, aku akan melakukan yang terbaik untuk melawannya saat dia kembali. Namun, saya ragu apakah saya akan memberikan banyak bantuan. Bagaimana dengan dia? Nityan mengarahkan pandangannya ke arah Yu Tong. Yu Tong duduk diam di samping batu raksasa, terus menerus melepaskan aura berdarah yang intens. Tong kecil tidak menderita luka serius dari pertempuran kita sebelumnya. Ditambah lagi, dia telah maju ke tahap tengah surga kecil setelah temper yang dia terima dari Scarlet Flame Mountain Rang. Namun, saya ragu dia akan dapat berbuat banyak untuk membantu, mengingat basis kultifasinya di surga kecil. Dengan kata-kata ini, cara Feng Luo memandang Nityan menjadi agak aneh. Bagaimanapun, dia masih sulit untuk percaya bahwa Nityan dan Zheng Bin berhasil membunuh Jiapeng ketika mereka berdua berada di tahap awal surga kecil. Wu Ji. Akhirnya, dia menghubungkan semua hal tak terduga yang terjadi pada Nityan dengan Wu Ji, dan dengan demikian rasa hormatnya terhadap Wu Ji naik ke tingkat yang lebih tinggi. Panggung surga kecil tengah, Nityan melirik Yu Tong lagi. Dia tidak menyangka penyihir itu akan membuat terobosan lain dalam waktu sesingkat itu. Sebanyak pertemuan ajaib yang dia alami, dia tidak bisa menerobos ke surga kecil tengah ketika dia meninggalkan pegunungan Scarlet Flame. Dia benar-benar kagum pada bakat kultifasi Yu Tong yang tak tertandingi. Meskipun dia duduk di tanah, Yu Tong yang berpakaian merah tampak sangat anggun, dan yang mengejutkan, montok. Tiba-tiba, dia sepertinya merasakan tatapan Nityan dan berbalik untuk memelototinya, berkata, apa yang kamu lihat? Nityan tertawa malu. Tidak ada. Sekarang mereka berdua perlu tinggal di bawah atap yang sama untuk saat ini. Dia tidak ingin membuatnya kesal. Oleh karena itu, dia menyeringai saat mengalihkan pandangannya ke Zhengbin. Zhengbin balas tersenyum padanya dan berkata, saya memiliki keyakinan bahwa kita akan mengalahkan kultifator asing itu kali ini. Jelas, Zhengbin menjadi jauh lebih percaya diri setelah membunuh Jia Peng dengan Nityan. Terutama setelah menambahkan Feng Luo dan Yu Tong ke aliansi mereka, dia merasa bahwa mereka memiliki alasan untuk percaya diri saat menghadapi ahli surga besar menengah lainnya. Dia sangat percaya diri sehingga dia bahkan mulai memikirkan berapa banyak materi spiritual yang akan dia dapatkan setelah membantai pembudidaya asing itu. Suara mendesing, suara mendesing. Pada saat itu, badai dingin yang menusuk tulang bertiup melewatinya. Angin membawa kekuatan es yang sangat merusak sehingga dapat dengan mudah membekukan daging dan tulang manusia. Selama beberapa hari terakhir, Nityan telah mengalaminya beberapa kali. Segera setelah angin dingin yang keras menyerempet kulitnya, dia mengeluarkan batu roh dari dalam gelang pegangannya dan mulai menyerap kekuatan spiritualnya tanpa ragu-ragu. Saat dia mengerahkan kekuatan di dalam batu roh, aura samar kekuatan spiritual diam-diam menyebar dari dalam dirinya, membentuk perisai yang melindunginya dari rasa dingin yang menyengat. Zhengbin, Yutong, dan Feng Luo juga memahami pahitnya angin dingin. Masing-masing dari mereka mengerutkan kening sambil mencoba yang terbaik untuk menangkis kedinginan. Begitu Feng Luo menyalurkan darah dan aura di dalam dirinya, alisnya terangkat, seolah-olah dia telah menemukan suatu penemuan. Ada yang salah? kata Feng Luo dengan suara rendah. Angin tampaknya lebih kuat dari sebelumnya. Saya percaya itu yang dilakukan pria itu. Nityan terkejut dengan kata-kata Feng Luo, dia bahkan bisa memobilisasi arus dingin di dimensi sedingin es ini. Saya tidak tahu pasti. Feng Luo merenung sejenak dan berkata, tapi aku cukup yakin bahwa karena dia memupuk kekuatan beku, dia tidak perlu membela diri dari badai yang begitu dingin, dan lebih buruk lagi, dia bahkan mungkin mendapat manfaat darinya. Setelah menyerap kekuatan es dari dalam hembusan angin, kekuatannya mungkin meningkat secara signifikan. Semuanya, buka matamu. Apakah embusan angin ini disebabkan oleh dia atau tidak? Aku yakin dia akan mengambil kesempatan untuk menyerang kita. Setelah mendengar kata-kata Feng Luo, ekspresi Nityan berubah suram saat dia diam-diam melepaskan kekuatan psikisnya untuk mendeteksi perubahan sekecil apapun pada suhu di sekitarnya. Saat kekuatan psikisnya meninggalkan tubuhnya, Nityan merasakan bahwa sepertinya ada benang kekuatan jiwa yang membawa aura berdarah di dalam angin yang menggigit. Rupanya, kekuatan jiwa itu telah mengalahkannya untuk menutupi seluruh area tempat mereka berada. Sementara itu, kekuatan psikisnya sendiri baru mencapai radius 10 meter. Dia melihat ke arah Feng Luo, matanya penuh dengan keheranan. Feng Luo sedikit menganggup ke arah Nityan, sedikit kekaguman muncul di matanya. Sepertinya bukan keberuntungan murni karena kamu mengalahkan Little Tong lebih dari sekali. Feng Luo lah yang menyebarkan aura berdarah ke sekitarnya. Oleh karena itu, dia mendeteksi kekuatan psikis Nityan saat dia melepaskannya. Dia juga segera menemukan temuan mengejutkan bahwa kekuatan psikis Nityan lebih murni dan lebih kuat dari Yutong. Namun, Yutong berada di tengah panggung surga kecil. Memiliki kekuatan psikis yang luar biasa berarti Nityan akan tumbuh pesat di jalur kultifasi jiwanya di masa depan. Setelah berkembang sampai batas tertentu, kekuatan psikisnya akan meningkat dan menjadi kekuatan jiwa, yang membawa rahasia yang tak terhitung jumlahnya, dan hanya prajurit ki tingkat tinggi yang dapat menggunakannya. Setelah pemeriksaan lebih dekat, Feng Luo semakin kagum pada kekuatan-kekuatan psikis Nityan. Wu Ji, dia bergumam pada dirinya sendiri saat kekagumannya pada pria tua eksentrik itu naik ke tingkat yang lebih tinggi. Paman Feng, Yutong tiba-tiba berteriak, sesuatu terjadi pada earthwebku. Setelah mendengar kata-katanya, baik Nityan dan Feng Luo merasakan bahwa angin dingin tampaknya telah mengubah arahnya dan langsung turun, seolah-olah mencoba menembus bumi. Di bawah tanah yang sedingin es, banyak benang darah dari jaring bumi tampaknya telah dibekukan oleh kekuatan es dan berubah menjadi benang es. Setelah tali darahnya membeku, efek dari jaring bumi Yutong telah sangat terganggu. Dia bahkan mungkin menderita reaksi yang signifikan darinya. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia ingin mengambil kembali tali darahnya, dia tidak akan bisa, karena bumi, bersama dengan tali darahnya, telah membeku. Dalam waktu sesingkat itu, angin dingin yang bertiup entah dari mana telah sepenuhnya membatalkan mantra rahasia Yutong. Kecemasan bisa dilihat dari dalam matanya yang indah dan jahat. Pada saat itu, sosok ramping tiba-tiba terangkat ke udara dari meteor yang agak jauh. Pria itu mendekati mereka dengan kecepatan yang sangat cepat, seolah-olah dia dibawa oleh angin yang ganas dan menggigit. Dia dilingkupi aura dingin yang terlihat dengan mata terbuka, yang sepertinya terus berfluktuasi di sekelilingnya, mengaduk arah angin. Saya benar, dia berada di balik semua ini. Saat Feng Luo melihatnya, dia menyadari apa yang sedang terjadi dan mengapa embusan angin dingin tiba-tiba muncul. Ia, dua bocah lagi ke kerumunan. Dengan pandangan sekilas ke semua orang dari jauh, pria itu tertawa terbahak-bahak. Bagus. Dua lagi kunci gerbang surga untuk dikumpulkan. Pada pandangan pertama, dia melihat bahwa Nityan dan Zhengbin hanya berada di tahap surga kecil. Di matanya, dengan basis budidaya yang sangat buruk, Nityan dan kelompoknya praktis adalah domba yang menunggu untuk disembeli dan kunci gerbang surga menunggu untuk dijarah. Paman Feng, saya benar-benar kehilangan kendali atas earthweb saya. Kepanikan terlihat di wajah Yutong saat banyak helai darah merah keluar dari telapak tangannya sebelum mengalir ke tanah. Dia melakukan yang terbaik untuk memanipulasi tali darah kembali ke medan pertahanan di area sekitar mereka. Sayangnya, setiap tali darah di bawah tanah telah dibekukan oleh kekuatan beku dan berubah menjadi jaring tali es yang tidak bisa lagi mengikuti perintahnya. Mereti, Feng Luo berdiri di dekat kawah kecil yang dipenuhi darah. Begitu angin kencang bertiup, genangan darah membeku. Awalnya, Feng Luo berencana menggunakan darah sebagai sumber energi, yang dengannya dia bisa memperkuat jaring bumi dan mengeluarkan semua jenis sihir rahasia sekte darah. Namun, sekarang darah telah berubah menjadi sepotong es raksasa semi-transparan dan berkilau, itu juga jatuh di luar kendali Feng Luo. Dalam sekejap mata, sistem pertahanan dan semua persiapan yang dilakukan Yutong dan Feng Luo dilanggar dan berakhir dengan sia-sia. Sementara itu, pria dari alam dunia bawah gelap mengendarai angin dingin yang menggigit saat dia semakin dekat dan dekat. Nama pria kurus itu adalah Zhao Mo, seorang pejuangki yang kuat dari bagian yang sangat dingin dari alam dunia bawah gelap. Cahaya suram dan menyesakan keluar dari matanya yang menyipit saat dia menyeringai sekuat angin. Dari ekspresi Yutong dan Feng Luo, dia bisa tahu bahwa saat angin dingin semakin kencang, pertahanan yang mereka kondensasi dengan darah sudah kehilangan efeknya. Sihir darah mereka yang misterius dan tidak dapat diprediksi serta tata letak yang canggih adalah alasan mengapa Zhao Mo mundur dari pertempuran terakhirnya melawan mereka. Dengan pengalaman dari pertarungan terakhir mereka, dia melemparkan sihir esnya sebelum pertarungan yang sebenarnya untuk memanipulasi aliran angin dingin di sekitarnya. Spekulasi Feng Luo benar, hembusan angin yang tiba-tiba itu memang perbuatan Zhao Mo. Memperlihatkan, Zhao Mo tiba-tiba berakselerasi dan seperti kilatan cahaya es, dia turun menuju meteor tempat Ni Tian dan kelompoknya berada. Pada saat yang sama, Ni Tian tidak mengatakan sepatah katapun. Dia meletakkan tangannya berlawanan satu sama lain saat dia mulai memanggil setiap jenis kekuatan di dalam dirinya. Dalam sepersekian detik, medan magnet yang kacau dan berputar muncul di antara tangannya, dengan cepat menyebar ke segala arah. Satu meter, dua meter, tiga meter. Medan magnet yang kacau berkembang dengan kecepatan yang luar biasa. Selama proses tersebut, Ni Tian menatap Feng Luo dengan penuh arti, mendesaknya untuk menghentikan Zhao Mo sementara, jika dia meletakkan tangan pembunuhnya padanya sebelum medan magnet sepenuhnya terbentuk. Feng Luo mengangguk penuh semangat dan segera melangkah ke arah Zhao Mo. Aura berdarah yang kuat dilepaskan dari dalam setiap pori-pori Feng Luo, dan beberapa saat kemudian, dia diselimuti kabut darah tebal. Di dalam kabut darah yang keruh, banyak lampu berwarna darah terus-menerus melintas, membentuk badai darah yang mengerikan. Hahaha! Sambil mencibir, Zhao Mo dari alam dunia bawah gelap menggelengkan kepalanya. Dia tidak terburu-buru untuk menyerang. Sementara itu, dia mengalihkan pandangannya dari Feng Luo ke Yutong yang cemas, yang sekarang duduk di samping. Tatapan yang terang-terangan tidak senonoh bisa dilihat di matanya yang dingin saat tatapannya terus-menerus bergeser antara wajah halus Yutong, ramping, leher giyok, dan fisik melengkung. Seringai di wajahnya berangsur-angsur dipenuhi dengan nafsu. Yutong, di sisi lain, mengalami aliran dingin yang tiba-tiba disekujur tubuhnya, seolah-olah seekor ular sedingin es diam-diam melilit kulit terbukanya. Yutong secara tidak wajar menggoyangkan tubuhnya dalam upaya untuk menghilangkan perasaan tidak nyaman saat dia mengalihkan pandangannya. Menarik! Zhao Mo tertawa rendah. Dengan wajah puas, dia mengalihkan pandangannya kembali ke Feng Luo. Begitu dia melakukannya, nafsu di matanya menghilang, digantikan oleh rasa dingin yang menusuk tulang. Kamu tidak akan lolos dari kematian kali ini. Dengan kata-kata ini, Zhao Mo melambaikan tangannya di udara, mengucapkan mantra kekuatan beku misterius. Saat dia membentuk segel tangan, angin yang bertiup secara acak tiba-tiba tampak menyatu dan mulai bergerak secara keseluruhan. Seolah-olah arus dingin yang tersebar secara bersamaan menerima perintah umum dan dengan demikian bergegas menuju Feng Luo. Raungan yang menusuk telinga terdengar dari dalam angin kencang. Sementara itu, Zhao Mo mengeluarkan harum dingin dan berkata, pergi dari sana. Meretih. Atas perintahnya, tanah es retak terbuka dan banyak benang darah yang telah dibekukan oleh kekuatan es Zhao Mo melesat keluar dari bumi. Ratusan pecahan es berwarna darah mengikuti perintah Zhao Mo dan terbang ke udara satu demi satu. Di samping, Ni Tian, yang fokus pada mantra-nya, melirik medan perang, dan segera terperangah oleh banyak pecahan es berwarna darah yang mengambang di udara. Setiap tali darah yang Yutong gunakan untuk menyempurnakan sihir rahasia sekte darah telah dilapisi dengan lapisan es. Senjata yang awalnya dimaksudkan untuk berurusan dengan Zhao Mo sekarang digunakan untuk melawan tuannya sendiri. Oh, Yutong tiba-tiba batuk seteguk darah, dan matanya yang berkilauan dan jahat segera menjadi gelap. Sementara itu, wajahnya yang lembut tampak berubah sepucat Feng Luo. Hanya dalam sekejap mata dia terluka parah. Dengan mata penuh kepanikan, dia melihat ke arah Zhao Mo. Ketika dia melihat Zhao Mo dengan cepat menenun jari-jarinya di udara, memerintahkan banyak pecahan es berwarna darah untuk menembus ke arah Feng Luo, dia berteriak keras kepada Ni Tian dan Zheng Bin, bantu paman Feng Ku. Karena dia saat ini mengalami penyimpangan ki dan darah, dia bahkan tidak bisa menenangkan amukan di dalam dirinya, apalagi mengumpulkan cukup kekuatan untuk menyerang Zhao Mo. Tolong dia, seringai muncul di wajah Zhao Mo, seolah-olah dia menganggap ide itu sangat menggelikan. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu ingin dua bocah panggung surga kecil ini membantunya. Apa kau sudah kehilangan akal? Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tiba-tiba, sepuluh pecahan es berwarna darah yang telah mengambang di udara mendesing ke arah Ni Tian dan Zheng Bin. Wajah Zheng Bin memucat karena ketakutan. Dia mati-matian melompat mundur. Oh, oh, oh. Beberapa pecahan es merah hampir mengenainya dan menembus tanah yang membeku. Saat mereka menusuk ke tanah, lapisan es mereka retak terbuka, menunjukkan tali darah di dalamnya. Namun, hanya sesaat sebelum kekuatan es yang telah bersembunyi di bumi menyebar ke tali darah dan membekukannya lagi. Bang, bang, bang. Di sisi lain, beberapa pecahan es merah yang terbang menuju Ni Tian jatuh ke medan magnetnya dan langsung hancur. Tampaknya tidak hanya lapisan es, tetapi bahkan tali darah merah yang ada di dalamnya tidak dapat menahan kekuatan distorsi medan magnet dan meledak menjadi pecahan-pecahan halus. Engah. Karena ledakan tali darah, Yutong sekali lagi batuk seteguk darah. Tampaknya ada hubungan yang tidak wajar antara dia dan banyak tali darah merah. Selama tali darahnya rusak, Yutong akan menanggung sendiri lukanya. Apa? Untuk pertama kalinya, Zhao Mo, yang akan menggunakan sisa pecahan es berwarna darah untuk menyerang Feng Luo, membiarkan Ni Tian melihat dengan seksama. Baru saat itulah dia menyadari bahwa sepertinya ada aura samar dan misterius di sekitar anak itu yang bahkan tidak dia perhatikan. Suara mendesing. Sama seperti Zhao Mo sedang merenungkan, Ni Tian membuat lompatan yang kuat dan menembak ke arah Zhao Mo seperti peluru. Saat dia bergerak, medan magnet kacau yang mengelilinginya mengikutinya ke udara. Pada titik ini, jangkauan medan magnet yang kacau dan berputar telah mencapai radius 8 meter. Di dalam medan magnet, kekuatan psikis, kekuatan spiritual, kekuatan daging, kekuatan api, dan gelombang kekuatan es yang baru bergabung berputar bersama dan bentrok satu sama lain, menimbulkan aura yang sangat tidak stabil. Kekuatan memutar yang mengamuk di dalam tampaknya telah tumbuh lebih kuat daripada saat dia menggunakannya untuk melawan Jiapeng. Itu karena kekuatan es. Ekspresi Ni Tian sedikit berkedip saat dia menyadari itu saat menyerang Zhao Mo. Dingin, angin bersiul membawa benang kekuatan es yang tak terhitung jumlahnya yang berasal dari Zhao Mo. Ketika dia membentuk medan magnet sebelumnya, kekuatan es juga ditarik ke dalam. Menambahkan kekuatan dengan atribut baru sebagai bahan bakar, kekuatan medan magnet sekali lagi ditingkatkan. Saat dia mendekati Zhao Mo, dia bisa merasakan dengan tajam bahwa angin dingin yang menggigit di sekelilingnya tampaknya telah dipengaruhi oleh medan magnet. Di tengah medan magnet, dia tidak bisa lagi merasakan dingin yang menusuk tulang, karena semua kekuatan beku di dalam angin telah tersedot ke dalam medan magnet yang kacau. Zhao Mo dari Realm of Dark Underworld mendengus dingin, dan tatapan muram samar muncul di matanya saat dia melihat Ni Tian. Alasannya adalah karena barusan dia mencoba menggunakan kekuatan psikisnya untuk memeriksa medan magnet aneh yang mengelilingi Ni Tian, tetapi saat gumpalan kekuatan psikisnya mengalir ke medan magnet, dia kehilangan kontak dengannya. Bocah kecil yang aneh, Zhao Mo mengerutkan kening saat dia memperoleh pemahaman baru tentang medan magnet kacau Ni Tian. Tidak seperti Jiapeng, dia tidak masuk begitu cepat. Sebaliknya, dia melompat mundur saat Ni Tian mendekat, menjaga jarak antara Ni Tian dan dirinya sendiri. Dia ingin mendapatkan pengetahuan yang lebih baik tentang apapun yang mengelilingi Ni Tian. Berdiri pada jarak yang aman, dia mulai menenun tangannya di depannya sementara matanya memancarkan cahaya sedingin es yang ganas. Setengah dari pecahan es berwarna darah berhenti menyerang Feng Luo, berbalik, dan melesat menuju Ni Tian. Ni Tian, yang masih terbawa oleh momentum, berbalik untuk melihat ke belakang, dan menemukan bahwa ratusan pecahan es merah terbang ke arahnya seperti ular yang haus darah. Ledakan, ledakan, dimanipulasi oleh Zhao Mo, satu demi satu pecahan es ditembakkan ke medan magnet kacau Ni Tian. Masing-masing dari mereka meledak, mengirimkan es halus yang terfragmentasi ke area sekitar Ni Tian. Benang darah yang tersembunyi di dalamnya juga hancur satu demi satu. Engah, engah, duduk di tanah, Yutong tidak bisa berhenti batuk darah. Namun, dia hanya bisa mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk menahan ki dan darah yang hirup pikuk di dalam dirinya. Terlihat sangat lemah, dia tidak mengatakan sepatah katapun. Ni Tian, benang darah itu terhubung dengan esensi kehidupan Little Tong. Jangan biarkan mereka memasuki medan magnet di sekitar Anda. Kalau tidak, dia mungkin mati. Feng Luo hampir memekik untuk memperingatkan Ni Tian. Ah, hanya setelah mendengar pengingat Feng Luo, Ni Tian melihat ke belakang dan menyadari bahwa ledakan tali darah telah memberikan kerusakan besar pada Yutong. Dia menatap mata Yutong dan berkata, Maaf, salahku. Saya akan lebih berhati-hati. Wajah seputih lembaran, Yutong tampak cukup rapuh dan halus. Mendengar kata-kata Ni Tian, dia melemparkan tatapan dingin padanya dan berkata, Pergi ke neraka. Karena pengingat Feng Luo, Ni Tian lebih memperhatikan pecahan es berwarna darah yang masuk, dan mencoba yang terbaik untuk menghindari menyerapnya ke dalam medan magnetnya yang kacau. Namun, Zhao Mo tidak berencana untuk melepaskannya begitu saja. Dari tempat dia berdiri, agak jauh dari Ni Tian, dia sekali lagi mengoperasikan mantra spiritualnya untuk merangsang kekuatan es di dalam pecahan es terbang yang tersisa. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pecahan es merah yang mendesing langsung melaju kencang, berubah menjadi meteor merah saat mereka jatuh ke arahnya. Sementara itu, Zhao Mo mendengus dingin, membekukan. Kemudian, kabut es tebal yang menyelimutinya juga tiba-tiba bergegas menuju Ni Tian. Meretih, suara yang tidak biasa datang dari langit ketika kabut tebal dan dingin mendesing di udara, seolah-olah bahkan udara membeku. Kabut dingin berhenti tepat di antara Ni Tian dan Zhao Mo, menciptakan perisai besar. Ni Tian, di sisi lain, tidak memiliki niat sedikit pun untuk menghindarinya. Dia langsung memasuki kabut dingin bersama dengan medan magnet yang kacau dan terdistorsi. Mendesis, mendesis, begitu kabut dingin memasuki medan magnet yang kacau, itu langsung berubah menjadi potongan-potongan kecil es yang diasimilasi oleh medan magnet yang kacau. Selanjutnya, Zhao Mo kehilangan kontak dengan kekuatan beku yang dia sendiri lepaskan. Apa-apaan, Zhao Mo berdiri terperanjat. Pada saat ini, kesuraman dalam tatapannya ketika dia melihat Ni Tian mulai memudar, secara bertahap digantikan oleh kepanikan. Dia menyadari bahwa dia tidak memiliki cara yang baik untuk menghadapi medan magnet aneh yang mengelilingi Ni Tian, begitu serangannya jatuh ke dalamnya, mereka akan segera terdistorsi dan berasimilasi, menjadi bahan bakar untuk medan magnet. Bahkan kekuatan psikis yang dia keluarkan benar-benar dilenyapkan begitu menembus ke dalam medan magnet. Zhao Mo akhirnya kehilangan ketenangannya. Dia terus bergerak mundur dan benar-benar menyerah untuk mencoba lebih dekat dengan Ni Tian. Secara bersamaan, dia memusatkan perhatiannya pada medan magnet yang aneh, mencari di kepalanya cara untuk memecahkannya. Ya, tidak lama kemudian Zhao Mo menyadari sesuatu. Ekspresinya sedikit berkedip saat senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Dia baru saja menyadari bahwa medan magnet yang membungkus Ni Tian tampaknya perlahan menyusut seiring berjalannya waktu. Hah! Zhao Mo mulai menyeringai puas dan berkata dari jauh, ternyata, medan magnet yang telah Anda bentuk tidak dapat bertahan lama, hal-hal baru saja menjadi jauh lebih sederhana. Yang perlu saya lakukan adalah menunggu medan magnet menghilang, dan kemudian membunuh Anda dengan mudah, saya benar-benar tidak perlu membuang energi lagi untuk Anda. Begitu kata-kata ini keluar, kabut es yang tebal, bersama dengan pecahan es merah yang mengejar Ni Tian, semua berubah arah. Mereka semua berbalik di udara, dan menukik ke arah Feng Luo dan Zhengbin. Yu Tong adalah satu-satunya yang tidak menjadi sasaran, jelas, dia punya rencana lain untuknya. Oh, sial! Ni Tian dengan lembut berteriak ketika dia melihat bahwa Zhao Mo hanya bergerak mundur untuk menghindarinya, menolak untuk menghadapinya secara langsung. Pada saat ini, dia juga akhirnya menyadari kelemahan paling signifikan dari medan magnet yang kacau itu akan memudar seiring berjalannya waktu. Jika basis kultivasi dan kekuatannya cukup dalam dan kuat, dia akan mengejar Zhao Mo sebelum medan magnet yang kacau menghilang. Dengan cara itu, dia akan dapat menimbulkan kerusakan serius pada Zhao Mo dengan mengandalkan medan magnet yang kacau. Sayangnya, dia hanya memiliki basis kultivasi surga kecil, sementara Zhao Mo berada di tahap tengah surga besar. Kesenjangan besar dalam basis kultivasi mereka membuatnya tidak mungkin untuk mendekati Zhao Mo, bahkan jika dia berusaha sekuat tenaga. Langkah bijak Zhao Mo membuatnya mengerti bahwa itu adalah keberuntungan bahwa dia mampu menimbulkan kerusakan serius pada Jiapeng dengan medan magnet yang kacau. Setelah itu Zhengbin mengambil kesempatan untuk membunuhnya dari belakang. Jika Jiapeng tidak jatuh ke medan magnet yang kacau, tetapi melompat mundur untuk menghindari nitian seperti yang dilakukan Zhao Mo, dia dan Zhengbin hanya akan memiliki peluang yang sangat tipis untuk menang. Dengan pemikiran ini, senyum pahit muncul di sudut mulut nitian, dia akhirnya menyadari betapa besar pengaruh basis kultivasi yang buruk. Zhengbin dan Fengluo sama-sama sibuk berurusan dengan pecahan es dan kabut dingin, dan setelah mendengar apa yang dikatakan Zhao Mo, hati mereka tenggelam. Mereka berdua juga menyadari bahwa medan magnet yang dibentuk nitian di sekitarnya tidak dapat bertahan secara permanen. Medan magnet menyusut sedetik. Saat medan magnet menghilang sepenuhnya adalah saat Zhao Mo membunuh nitian tanpa perasaan. Apa yang harus kita lakukan? Pertanyaan yang sama muncul di benak semua orang, semua orang kecuali Zhao Mo. Masing-masing dari mereka memeras otak untuk mencari cara mengalahkan Zhao Mo. Pada saat itu, medan magnet yang menyelimuti nitian telah menyusut ke titik di mana itu hanya bisa mencakup jarak satu meter. Medan magnet yang kacau dan terdistorsi akan segera menghilang sepenuhnya, namun, mereka berempat menyadari bahwa tidak ada dari mereka yang bisa menemukan cara untuk membalikkan keadaan. Untungnya, angin dingin dan kencang yang telah menggigit kulit mereka perlahan menghilang sementara nitian dan Zhao Mo terjebak dalam kebuntuan. Rupanya, Zhao Mo hanya bisa mengubah arah dan kecepatan angin tetapi tidak bisa menciptakan angin dari udara yang tenang. Karena itu, angin akhirnya tenang. Tanpa angin dingin yang ganas dan kejam, mereka berempat sedikit lega, namun, saat itulah medan magnet di sekitar nitian benar-benar habis. Pada saat itu, senyum kejam tiba-tiba muncul di sudut mulut Zhao Mo, sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Suara mendesing. Banyak halai kabut es putih sekali lagi dilepaskan dari dalam tubuh Zhao Mo, yang terus mengembun dan mengambil bentuk ular es yang memakan daging manusia. Bayangan ular es, satu demi satu, ular es berangsur-angsur membeku, berubah dari sekelompok bayangan fana menjadi bentuk nyata. Ketika kabut dingin hampir mencapainya, nitian menemukan bahwa semua kabut es telah mengembun dan berubah menjadi lusinan ular es yang sangat hidup. Dan setiap ular es tercetak dengan kesadaran psikis Zhao Mo, seolah-olah mereka telah diresapi dengan gumpalan jiwa Zhao Mo. Feng Luo berada di tanah di belakang nitian. Ketika dia melihat situasi berbahaya, dia bergegas mengaum, berharap untuk membantu nitian memblokir serangan itu. Namun, saat dia bergerak, sejumlah besar pecahan es berwarna darah dengan cepat menggeser posisi mereka, menghalangi jalannya tanpa meninggalkan celah terkecil. Lari, teriak Feng Luo, ular es bergegas maju, memamerkan taring mereka, wajah muram dan dingin, nitian tiba-tiba mendapat pencerahan, tatapannya mendarat di gelang pegangannya saat dia bersiap untuk mengeluarkan salah satu jimat yang diberikan tuannya kepadanya. Namun, ketika kekuatan psikisnya memasuki gelang pegangannya dan menyapu barang-barangnya, dia melihat bahwa Flame Dragon Armor melepaskan api yang mengamuk. Armor Naga Api, sebuah cahaya melintas di mata nitian, setelah beberapa saat ragu-ragu, dia bereksperimen dengan mengirimkan permintaan bantuan ke Flame Dragon Armor. Meskipun basis kultifasi Zawomo cukup tinggi, atribut kultifasinya adalah kekuatan beku. Di sisi lain, kekuatan api yang terus-menerus dilepaskan oleh Flame Dragon Armor justru merupakan musuh dari kekuatan beku. Kedua kekuatan ini tidak cocok seperti terang dan gelap, begitu mereka bertemu satu sama lain, mereka tidak akan menyerah sampai pihak yang lebih berani dan kuat memusnahkan pihak yang lebih lemah. Hampir pada saat yang sama ketika dia mengirimkan pemikiran untuk meminta bantuan, sebuah jawaban diberikan. Pada saat berikutnya, Armor Naga Api melesat keluar dari dalam gelang pegangan Nityan. Begitu Flame Dragon Armor keluar, langit dan bumi menjadi sepanas lautan api. Dalam sekejap, banyak ular es yang akan menggigit kulit Nityan meleleh menjadi air. Beberapa detik kemudian, air menguap karena panas yang berlebihan dan menghilang ke udara tipis. Armor Naga Api Zhao Mo yang cukup yakin bahwa ular es akan menghabisi Nityan tiba-tiba ekspresinya berkedip. Segera kemudian, helai darah mengalir keluar dari sudut matanya. Banyak ular es terbentuk sebagai hasil dari kondensasi kekuatan es dan kekuatan psikis Zhao Mo yang sepenuhnya halus dan dengan demikian dapat dianggap sebagai perpanjangan dari anggota tubuhnya. Sebagai hasil dari pencairan ular es, kekuatan spiritual dan kekuatan psikis yang telah dia perbaiki dengan susah payah langsung berubah menjadi tidak ada apa-apa, sangat merusak tubuhnya. Namun, hal yang benar-benar membuatnya heran bukanlah luka di tubuhnya melainkan Flame Dragon Armor. Zhao Mo berasal dari alam dunia bawah gelap, Lai Yi, orang yang membawa armor naga api ke alam surga api, juga berasal dari dunia bawah gelap. Dari cara Zhao Mo melihat, dia jelas tahu tentang asal-usul Flame Dragon Armor dan tahu apa arti dan representasi dari Flame Dragon Armor. Setelah melihat bahwa Nityan mampu memanggil Flame Dragon Armor dari gelang penyimpanannya dan Flame Dragon Armor juga tampaknya telah menyembuhkan kerusakannya. Zhao Mo sebenarnya tidak lagi berani tinggal. Setelah menembakkan satu tatapan terakhir ke arah Nityan, dia berlari dengan kecepatan secepat mungkin. Sosoknya tampaknya telah berubah menjadi seberkas cahaya dingin dan segera menghilang kekejauhan. Sementara itu, Flame Dragon Armor masih mengambang di udara dan mengeluarkan api yang mengamuk, membawa panas musim panas yang membara ke sungai bintang yang sedingin es. Nityan, bersama dengan Yutong, Feng Luo, dan Zheng Bin, semua menatap kosong ke arah tempat Zhao Mo melarikan diri, kehilangan kata-kata. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka sendiri ketika mereka melihat Zhao Mo berlari untuk hidup setelah hanya melihat Flame Dragon Armor. Dia kabur begitu saja, menggaruk kepalanya, Nityan secara bertahap turun dari udara, wajahnya dipenuhi kebingungan dan ketidakpercayaan. Pada saat yang sama, Flame Dragon Armor masih melayang di atasnya, melepaskan energi api untuk menyebarkan rasa dingin di udara. Feng Luo, Yutong, dan Zheng Bin semua melihatnya terperangah. Set baju besi itu, Feng Luo tiba-tiba teringat bahwa ketika mereka berada di pegunungan Scarlet Flame, dia dan Yutong telah melihat Flame Dragon Armor mengumpulkan Air Flame Crystal Strings tidak jauh dari mereka. Namun, itu telah terbang segera setelah itu, dan dia tidak pernah melihatnya sejak itu. Pada saat itu, dia sudah yakin bahwa Flame Dragon Armor adalah harta karun kelas Spirit Channeling, sesuatu yang jarang terlihat di seluruh Realm of Flame Heaven. Dia melihat dengan sangat jelas bahwa itu terbang keluar dari gelang pegangan Nithian sekarang, apakah itu hanya menjawab pemanggilan Nithian? Apakah itu berarti Nithian adalah tuannya? Tanda tanya, pada saat itu, dia tiba-tiba teringat naga api raksasa yang muncul entah dari mana selama pertarungan terakhir Nithian dan Yutong. Dia menyisir pikiran-pikiran ini dan segera menyadari bahwa harta karun tingkat penyaluran roh pastilah milik Nithian. Aku tidak percaya bahwa Wu Ji sangat mencintai muridnya ini sehingga dia bahkan menganugerahkan harta kelas penyaluran roh kepadanya saat dia masih di tahap surga kecil. Berpikir untuk dirinya sendiri, mata Feng Luo berkilauan dengan cahaya aneh. Harta karun kelas Spirit Channeling, Zheng Bin memberi seruan lembut, mendesis. Pada saat itu, karena fakta bahwa Zhao Mo telah melarikan diri dan Flame Dragon Armor melepaskan panas yang menyengat, benang darah yang sebelumnya beku secara bertahap mencair dan mendapatkan kembali kekuatan hidup mereka sebagai hasilnya mengurangi krisis yang menggantung di kepala Yu Tong. Yu Tong, yang yakin bahwa dia akan mati tanpa bayang-bayang keraguan, masih duduk di tempatnya, tetapi warna merah samar muncul di wajahnya yang awalnya pucat. Saat Nithian mendarat di tanah, dia memperhatikan bahwa banyak benang darah merah berubah menjadi garis cahaya berwarna darah melintas ke tubuhnya. Dengan setiap benang darah yang masuk ke tubuhnya, wajahnya menjadi merah lagi. luka-lukanya tampaknya pulih dengan cepat. Dengan kekuatan es yang hilang, darah di kolam kecil di sebelah Feng Luo juga mencair dan mulai bergolak lagi. Suara mendesing. Tanpa ragu-ragu, Feng Luo mengucapkan mantra di dalam pikirannya dan darah di kolam segera terbang ke tubuhnya. Hampir bersamaan, dia tampak bersemangat kembali. Dia duduk, mengeluarkan pil obat berwarna merah tua, dan menelannya. Dia tidak lagi memperhatikan flame dragon armor, dia juga tidak bertanya kepada Nityan tentang hal itu. Yutong masih fokus mengumpulkan tali darahnya, namun, dia tidak bisa tidak melirik Nityan dari waktu ke waktu, matanya sekali lagi jahat dan indah. Meskipun kebencian masih bisa dilihat di tatapannya, sedikit rasa ingin tahu dapat ditemukan tersembunyi dalam kebencian yang intens itu. Dia sepertinya bertanya-tanya berapa banyak rahasia yang dimiliki Nityan. Ukulan kemarahan, harta karun spirit channeling, dan medan magnet yang kacau, semua misteri yang telah diungkapkan Nityan satu persatu akhirnya membuat hatinya tenang tentang bagaimana dia telah berulang kali dikalahkan olehnya. Namun, memikirkan apa yang telah dilakukan Nityan padanya kemudian membuatnya menggertakkan giginya dengan kebencian, keinginan untuk melawannya sekali lagi muncul di hatinya. Terima kasih, kami selamat dari pertarungan lagi, Nityan, Zhengbin dari Sekte Mistis Mist menghela nafas lega saat dia jatuh ke tanah dan mengeluarkan beberapa batu roh untuk memulihkan diri. Sejauh yang dia ketahui, dia tidak dalam posisi untuk bertanya tentang Flame Dragon Armor dan Nityan mungkin tidak akan memberikan jawaban langsung bahkan jika dia melakukannya. Karena itu, dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah Zaomo dari Realm of Dark Underworld pergi, tiga lainnya secara mengejutkan diam yang membuat Nityan agak tidak nyaman. Mengapa Zaomo itu berbalik dan berlari hanya dengan melihat Armor naga api? Apa yang dia takutkan? Menatap Flame Dragon Armor yang masih melayang di udara, dia bergumam pelan sambil mencari jawaban di kepalanya. Setelah beberapa saat merenung tanpa hasil, dia juga duduk di tanah dan mulai memulihkan kekuatannya dengan batu roh. Kali ini, dia juga mengeluarkan Flame Crystal. Dia telah menghabiskan sebagian dari kekuatan api di dalam dirinya untuk membentuk medan magnet yang kacau, dan cara terbaik untuk mengisinya kembali adalah dengan kristal api. Dia diam-diam mengoperasikan mantra roh api. Mendesis. Mendesis. Armor naga api yang mengambang tampaknya telah menerima semacam sinyal dan tiba-tiba bersinar dengan cahaya terang. Namun, itu tidak terbang kembali ke gelang pegangan Nitian, melainkan turun dari udara dan berhenti sekitar 5 meter di depan dada Nitian. Memperlihatkan, untayan halus Earth Flame Crystal String yang tembus dan berkilau melesat keluar dari Flame Dragon Armor dan memasuki telapak tangan Nitian. Tidak hanya Earth Flame Crystal String membawa kekuatan api yang sangat kaya, itu juga membawa kebenaran mendalam dari kekuatan api jauh di dalam dirinya sendiri. Dengan pengoperasian mantra roh api, tali kristal Earth Flame dengan cepat mengikuti meridian Nitian kelengannya, sebelum berhenti di pusaran kekuatan api di dalam laut spiritualnya. Segera setelah itu memungkinkan String Crystal Earth Flame di dalam, pusaran kecil kekuatan api mulai berputar gila-gilaan. Satu demi satu, percikan api keluar dari pusaran kekuatan api, sebelum mengalir ke ujung pusaran. Rupanya, pusaran kekuatan api sedang menyempurnakan String Crystal Earth Flame. Sementara Nitian terperangah dengan apa yang terjadi padanya, Flame Dragon Armor telah berubah menjadi awan api dan menghilang ke dalam gelang pegangannya. Nitian tidak merasakan apa-apa ketika itu terjadi, karena dia benar-benar terserap oleh perubahan menarik dalam pusaran kekuatan api di dalam laut spiritualnya. Dia melihat banyak percikan api terbang keluar dari mata pusaran kekuatan api dan mendarat di tepi pusaran, memperluas radiusnya. Nitian dapat dengan tajam merasakan bahwa pusaran kecil kekuatan api berkembang dengan kecepatan yang nyata. Pada saat yang sama, tampaknya banyak simbol magis yang tidak diketahui, berapi api, telah merembes keluar dari string kristal Eart Flame dan bergabung ke dalam pusaran kekuatan api. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, saat simbol magis yang berapi api itu bergabung dengan pusaran, Nitian dikejutkan oleh perasaan bahwa pemahamannya tentang kekuatan api telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Ketika dia telah mengolah mantra roh api beberapa hari sebelumnya, dia menemukan beberapa area yang sulit untuk dipahami. Dia awalnya berencana untuk kembali ke sekte Cloud Soaring dan meminta pencerahan dari tuannya ketika persidangan gerbang surga selesai. Namun, semua bagian yang sulit dia pahami sepertinya telah terpecahkan sendiri di hadapannya saat dia merenungkannya sekarang. Dia merasa pikirannya tiba-tiba terbuka ketika Eart Flame Crystal String disempurnakan dalam pusaran kekuatan apinya. Nitian sangat senang dan kagum dengan seberapa banyak Eart Flame Crystal String telah meningkatkan kultivasinya dari Flame Spirit Enchantation, dia juga menyadari bahwa itu adalah hadiah dari Flame Dragon Armor. Bagaimanapun, Flame Dragon Armor adalah harta karun kelas Spirit Channeling yang memiliki jiwanya sendiri. Setelah merasakan bahwa dia mulai mengolah mantra yang dikaitkan dengan api, itu memutuskan untuk membantunya. Sungguh harta yang berharga. Nitian dalam hati bersorak atas betapa beruntungnya dia telah mendapatkan inti darah dan armor naga api. Saat dia melihat ke belakang, hidupnya tampaknya telah berubah menjadi lebih baik hanya setelah dia mengetahui tentang fitur unik dari Blood Core dan menjelajahinya dengan Flame Blood Gems. Koma, pada waktu bersamaan, seperti seberkas cahaya dingin, Zhao Mo masih berlari dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga dia bisa melakukan perjalanan ratusan meter dalam satu detik. Dia tampaknya memiliki tujuan tertentu dalam pikirannya, dia terus-menerus memeriksa meteor di sekitarnya saat dia berlari ke depan. Sementara itu, dia melepaskan kesadaran psikisnya untuk memindai sekeliling, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Hanya setelah bepergian selama lebih dari satu jam dan dipisahkan dari nitian oleh lusinan meteor raksasa, kesadaran psikisnya akhirnya mengunci targetnya. Memperlihatkan, Zhao Mo berlari ke arahnya dengan kecepatan penuh. Beberapa saat kemudian, dia menemukan yang dia cari di meteor yang bergelombang dan tidak rata. Itu adalah seorang pria dengan rambut yang semerah api, dengan tubuh yang kekar dan kokoh, dia memiliki pola api yang mendetail di lengannya yang terbuka. Pada pandangan pertama, lengan terbukanya tampak seperti dilingkari oleh api yang menyala-nyala. Zhao Mo, apa yang kamu lakukan di sini? Pria itu mengerutkan kening dan berkata dengan nada tidak ramah, kelima puluh meteor di wilayah ini adalah milikku. Jangan bilang kau di sini untuk mencuri wilayahku. Dengan kata-kata ini, dua sinar berkedip, cahaya api keluar dari mata pria itu, yang membuatnya tampak sangat menakutkan. Tidak, bukan karena itu aku di sini. Tampaknya Zhao Mo sangat menyadari betapa tangguhnya pria itu, dan buru-buru menjelaskan, saya tahu bahwa kita memiliki kesepakatan. Saya tidak akan pernah mencoba mencuri dari Anda. Tang Yang, karena kita berdua berasal dari dunia bawah gelap, aku datang ke sini untuk memberitahumu sesuatu. Apa itu? Tang Yang sepertinya sudah kehabisan kesabaran. Armor naga api yang dibawa layi ke alam surga api sekarang dimiliki oleh pengambil percobaan tahap surga kecil. Dan anak itu barusan memanggilnya di depanku. Seru Zhao Mo. Apa? Getaran menjalari tubuh Tang Yang, apakah kamu yakin itu armor naga api? Dengan senyum pahit, Zhao Mo mengangguk berat dan berkata, dan flame dragon armor telah bergabung dengan blood core. Setelah mendengar kata-kata ini, cahaya berapi api di mata Tang Yang menjadi lebih ganas dan menakutkan. Di mana dia, Tang Yang meraung. Aku akan membawamu padanya. Zhao Mo menjawab saat dia bersiap untuk pindah. 155.